Selamat datang di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya gak balet gak jawab malah Kok jawab coba Walaikumsalam gitu kok Udah live loh di youtube Iya kan dalam hati udah tadi Oh iya udah Ya perkenalkan saya Dix Glendiza Ini acaranya Pandit X main basket ya X itu apa X? Kolaborasi dengan main basket Oh kirain mantan Bukan Ini kita ngomongin negaranya Uganda atau Indonesia Iya bener ya Ini Afrika ya keturunan Afrika Jadi kali ini kami akan ngomongin menimbang Ini ada timbangan ya disini Untung dan rugi naturalisasi dan warga negara Uganda di Indonesia Iya kan kemarin ada banyak kasus ya Bang Marun ya Tapi karena kita pandit football dan X main basket Jadi kita ambil dua kasus Dari semak bola dan tentunya dari basket Kalau dari basket tuh kemarin ada apa? Ada siapa aja ya pemainnya Ya kemarin Kita akhirnya dapat emas kemarin ya Dapat emas Setelah penantian berapa lama tuh? Dari tahun 77 basket masuk si games Kemarin ada opini-opini miring yang bilang Ini mah dibantu sama orang-orang asing gitu Nah coba dengannya Apa-apa lah Itu seru deks Kemarin gue Awalnya ini cerita kayak sama Idan Idan cerita Boy Dia manggil gue boy lah Boy Liat boy itu boy Pemain basket di sea games Pemain basket di Indonesia maksudnya Pemain basket di Indonesia Dia bilang sekolahnya di Amerika semua Setengahnya Setengahnya ya Setengahnya hampir sekolah di Amerika semua Dari situlah memulai pembicaraan Kemudian saya hadirlah diskusi ini deks Di institut agama islam Arizona Tapi di Arizona tuh ada nama universitas yang menarik Arizona State University ASU ASU Ini jog-jog ala deks tuh masuk disini Itu ditempe namanya Nama daerahnya Lanjut-lanjut tadi gimana Jadi banyak orang asing ya Banyak orang asing dan Gak tau ya Gua sebagai Yang suka basket Tapi kemudian karena Lebih banyak bergaulnya di bola gitu Gua ngeliat kayak Ini ada sesuatu yang menarik Pemain basket yang kemudian menjadi Salah satu tumpuan kita di tim nasi games Bolden ya Bolden Naturalisasi Gua juga gak tau Kemarin makanya juga gue pengen nanya sama Eko Kalau tidak ada roots Indonesia tuh gimana Gak ada roots Gak ada darah keturunan Gak ada darah keturunan Jadi orang pake bahasa inggris kok Roots kok Gitu Terus kemudian ada beberapa juga pemain yang kita lihat Termasuk Saya juga nyangkanya tadinya Ada namanya Derek Michael Gua pikir ya Ini bule nih Apa Karena kebetulan kayak Perawakan yang seperti orang Bukan orang Indonesia Gua bilang ini Bule nih boy Gua bilang Malah Idan cerita sama gua malah Bukan itu orang Indonesia Cuma kebetulan sekolah disana Makanya gua tanya kemudian Kok beda cara mainnya Nah itulah yang kemudian membuat diskusi ini Hadir Dek segitu ceritanya Jadi memang pada dasarnya Atlet luar dan atlet Indonesia itu Beda didikan kali ya Makanya kita disini kan ngomongnya Orang asing orang Indonesia Padahal Kalau di lapangan ya kita satu sama gitu Iya Tapi Ternyata itu berpengaruh juga Buktinya prestasi timnas kita Basket kemarin Dari dapat nemas Dan hal menarik juga Kemarin itu 5 Juni itu Bertepatan dengan Timnas Hindia Belanda Kepiala Dunia 5 Juni tahun Gak bagaimana Itu ada fotonya tuh Lebih banyak bolenya yang sekarang Daripada yang dulu Katanya Padahal dulu Dia Belanda Orang Belanda Dulu dia Belanda Yang depan kereta ya Gak marah Iya Depan kereta Dan ternyata itu Banyak ternyata Apa ya Peran-peran Asing yang bermain di Indonesia Nah ini kita bicarakan sekarang Mungkin kita buka dulu Dari basket kemarin Gimana tuh Diperkenalkan dulu dong Deks Ini mantan pemain Iya saya Rosy Dan Dari editornya Main Basket Di sebelah kita Saya ada Niko Donda Gue sekarang Asisten di Prawira Bandung ya Tunggu tangan dong Tunggu tangan dong Prawira itu Klub IBL Salah satu Klub IBL Berbasis Bandung ya Basis di Bandung Saya kalau lihat Prawira ingat Warriors Kebetulan Prawira itu sama Bahasa Inggrisnya Wario Yang ini kita skip dulu Yang ini siapa namanya Saya Andreas Wargun Dari Panditutul.com Nah ini silahkan Saya pemain Saham Panditutul Ini Kau mau ya Peneliti hukum Dan olahraga ya Gila nih Ini kita bilang Pengamat hukum Olahraga Deks Dia gak mau dibilang Kalau dilihat Posternya Itu kok saya gak ada Kurung tutupnya Lihat ya Lihat poster Mampus loh Lihat acara poster Apa acara ini Jadi di poster itu kan Harusnya kan Kurung buka Sebagai apa Kurung tutup Ini yang saya tuh Gak ada kurung buka Berarti artinya Anda masih membuka Membuka diri Untuk kemana-mana kan Begitu kan Makanya belum ditutup Kurungnya Begitu bukan Termasuk mau bergabung Ke partai Jadi gimana tadi Main basket Kita mulai aja ya Jadi fenomenanya itu begini Di basket itu Kemarin di SEA Games Pada akhirnya kita bisa dapat emas Dan kita tidak bisa Kalau dibilang Oh gara-gara ada pemain naturalisasi Betul Memang karena ada pemain naturalisasi Kita akhirnya dapat emas Naturalisasinya ada dua kemarin Di SEA Games itu Pertama adalah Brandon Jawato Brandon Jawato ini Punya orang tua Yang memang campuran Ibunya orang Amerika Serikat Ayahnya orang Bali Orang Indonesia Lalu kemudian Pemain naturalisasi kedua Adalah Marcus Bolden Marcus Bolden ini Kalau dibilang Marbun tadi Tidak ada sama sekali Darah Indonesia Memang orang bule Kita jadiin Warga negara Indonesia Nah dua pemain ini Menjadi Salah dua pemain Paling penting Di tim Nas Ketika kita dapat emas kemarin Nah lalu kemudian Seperti yang dijelasin Sama Marbun tadi Ada hal lain juga Yang sangat mendukung Di tim Nas kita Tim Nas Basket itu adalah Dalam tanda kutip Didikan Amerika Serikat Setidaknya Kalau ditambah dengan Bolden itu Ada enam Jadi pertama Arki di Kania Wisnu Itu dari lahir Sampai SMA Sampai tamat kuliah Hidupnya di New York Lalu kemudian Ada Agassi Guantara Agassi Guantara itu SMA-nya Dia belajar basket Serius SMA itu Di Amerika Serikat Lalu Kemudian Derrick Michael Derrick Michael itu sudah Kurang lebih Enam bulan Delapan bulan ini Mengenyam pendidikan Di NBA Akademi NBA Akademi Jadi sehingga Satu tahun lalu Satu setengah tahun yang lalu itu Sudah pemain nasional Tapi Dari beberapa turnamen Dia ikuti Cuma dua menit Dia pernah main Cadangan Matilah kasarnya gitu Kalau di basket Camat ya Camat lah Tapi hanya dalam tempo 6 bulan Dia berpendidikan itu Dia menjadi pemain yang berubah 180 derajat Berubah sekali Malah jadi pemain jangkar Pemain paling penting di timnas Mendapat emas Lalu kemudian ada satu pemain juga Yang sebenarnya Dia privat Sama ada salah satu pelatih Di Amerika Serikat Jadi Beberapa itu Didikannya ke sana Nah kemudian berkembanglah Bagaimana basket Di Asia Tenggara itu juga Beberapa tahun kebelakang ini Sangat bergantung Kepada pemain-pemain keturunan Kalau Filipina Filipina itu memang Sudah sejarah bangsanya Negaranya memang Dalam tanda kutip Kental sekali Amerika Serikatnya Pangkalan militer Pangkalan militer Bahkan kemerdekaannya pun Dibantu oleh Dalam tanda kutip Dibantu oleh Ada campur tangan Amerika Serikat Ketika mengusir Spanyol Dan lain-lain Sehingga Kita selalu Selalu bilang Wah Filipina Maya enak gitu Banyak orang Amerikanya Banyak filmnya gitu Orang Filipina Suka marah Karena memang kita Tidak memahami Bahwa memang orang Amerika Yang disana itu Orang Filipina gitu Dan Mereka juga Beberapa memiliki Keluarga negaraan ganda Itulah berkembang Kemudian kesana Di Filipina ada Diakui itu ya Boy Iya-iya Filipina mengakui Keluarga negaraan ganda Nanti Omeko mungkin Lebih bisa Bisa menjelaskan Belum tentu Bisa menjelaskan Saya tidak hanya Membuka pikiran aja lah Nah lalu kemudian Inilah yang berkembang Kemudian bahwa Naturalisasi Atau ke depan Apakah memungkinkan Atau tidak Untuk Diterapkan di Indonesia Itu menjadi salah satu Bukan yang Paling utama Dan paling penting Bisa salah satu penentu Prestasi kita Di olahraga Khususnya basket Dan mungkin nanti Di sepak bola Entah dari negara manapun Nah itu yang saya lihat Yang kemudian Saya rasa Wah nih bisa nih Dilemparkan ke floor gitu Kenapa makanya Akhirnya saya Pengen ajak Niko Donda Salah satu pemain terbaik Di Indonesia Di eranya gitu Buat gue pribadi ya Buat yang lain Bah gak tau ya Buat gue pribadi gitu Donda akan bisa Menjelaskan secara teknis Kenapa orang-orang Lulusan Amerika Berbeda Cara mainnya Perspektifnya Mindsetnya Terhadap Permainan bola basket Itu dibanding Para pemain lokal Dan pelatih lokal Itu kenapa Ada Donda disini Kemudian Marbon juga Sayangnya Um Rokhi Putri Ada disini Karena Kata Marbon Rokhi Putri Juga kurang lebih Memiliki mindset Yang sama gitu Dalam melihat sepak bola Bagaimana keterlibatan Pemain-pemain yang Pernah main di luar negeri Atau didikan luar negeri Berbeda Sama yang Fully lokal gitu dia Dia pendidikan Dan besar disini Selamat datang Bapak Iwan Bule Ada Hadir-hadir ini Ada Zen Ada Gusdul Itu Pak Ibu Beneran ya Jadi itu sih Kenapa ada Donda disini Donda akan memberikan Perspektif Secara teknis In game Permainan Baik secara Pemain maupun pelatih Dan lain-lain Itu sih Saya kemudian kita Bilang Marbon Ajak Om Eko deh Supaya bisa lihat Sudut pandang Hukumnya Seperti apa Kurang lebih Begitu dari saya Kenapa aborannya ada Jadi sebenarnya Cara berpikir seperti itu Udah bener Kalau ngomongin hukum olahraga Panggil Eko Udah bener Masalahnya Masalahnya kondisi saya Saat-saat ini Belum tentu bisa Sesuai harapan Kita juga tahu Tapi saya suka Cara berpikirnya Kalau ngomongin hukum olahraga Panggil Eko lah Udah bener ya Tapi kalau dari perspektif Peta Peta kekuatan Di Asia Tenggara Yang melakukan itu Kan kalau Filipina kan Kita udah contoh banget Maksudnya Filipina aja kayak gitu Ada lagi gak sih? Filipina begitu Tapi sebenarnya Kita juga harus menghasilkan Tadi di Asia Tenggara itu Yang mulai mencoba Melakukan itu adalah Vietnam Thailand Dan mungkin Dan Singapura Timur Leste gak? Timur Leste belum 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 Brazil ya Tapi jersinya Ada buatan Indonesia Cara kan suka Membandingkan Kalau Peta kekuatan itu Kan kayak di bola Atau di basket Di basket itu Indonesia itu Lebih atas lah ya Posisinya Ya kalau di Asia Tenggara Kita selalu Menganggap bahwa Saingan kita Cuman Filipina Walaupun ketika Ada kompetisi Berdara-dara juga Lawan Thailand Lawan Vietnam Bahkan lawan Malaysia Lawan Singapura Semua itu berat Tapi Pada ujungnya Biasanya memang kita Kita selalu Keluar nomor dua gitu Setelah Filipina Filipina yang PR banget Kecuali kemarin Si game Seakhirnya kita kalahin Filipina Berarti ya Wajar juga Keadaan pemain asing itu Jadi kunci banget Soalnya kita udah melakukan Apa yang terbaik Tapi ada Kayaknya ada satu halnya Yang belum kita lakukan gitu kan Kira-kira begitu Dan ini untuk pertama kalinya berarti Ada pemain asing Di tim nasi Indonesia Tidak juga Pertama kalinya Kalau ngomongin sejarahnya Sejak Sea Games 2015 Naturalisasi Di bola basket Indonesia Terjadi Pertama kali itu Namanya Ibrahim Anggui Anjio Lopes B-boy Dari Filipina Dia dinaturalisasi Tahun 2013 2013 Dia juara 2014 Juara 2015 Dia main di Sea Games Hampir kita ngalahin Filipina juga tuh Selisihnya cuma 1 digit point 6 point Atau 8 point Waktu itu Sea Games Pakai B-boy Berarti kalau orang nagihnya gitu Ini kan kita udah naturalisasi Tapi belum juara Berarti yang dulu 2013 2015 itu Belum berhasil Belum Yang bedain apa Yang sekarang Lebih berkualitas Berarti faktor pemainnya Betul Pemainnya lebih berkualitas Dan juga harus diakui Pemain-pemain kita juga sudah mulai naik Lebih bagus ya Tapi Kalau ngomong kualitas B-boy Lalu kemudian ada Jawato Ada Marcus Bolden Ya kualitasnya jauh banget Jauh banget gitu Itu juga salah satu faktor Kenapa akhirnya kita dapet emas Biasanya yang kayak gini kan Jadi faktor Awalnya ya Nah Lihat gak ke depannya itu Bakal kita terus naturalisasi Atau Dimana gitu Nah ini Sebelum saya nanti lepar ke yang lain ya Mungkin terakhir dari saya Biar Donda juga ngomong Seperti saya bilang tadi Naturalisasi itu Hanya salah satu faktor aja Paling mendasar Fundamental adalah Kita harus nguatin dulu semuanya Pendidikan di kita Atmosfer bola basket di kita Hebatnya kompetisi Dan lain-lain gitu Naturalisasi Pada akhirnya nanti adalah pelengkap Tapi pelengkap yang penting Pelengkap yang sangat penting Jadi ketika kita melihat nih Oke kita sudah berhasil Menutup semua Apa yang dibutuhkan Untuk menjadi sebuah tim Yang berprestasi Kekurangan kita apa Dan Kalau bisa ditutup dengan Naturalisasi Itulah kita naturalisasi Kalau misalnya Enggak Enggak perlu Ya enggak usah Itu Itu sebenarnya Pada ujungnya Pentingnya naturalisasi Dari saya Itu mungkin Nanti Donda bisa Omeko dan Marbun Tambahin Nah Tadi kan salah satu yang dibahaskan Keluarga negara Enggak anda Itu juga soalnya berpengaruh juga sih Buat kemudahan naturalisasi Ya kan Yang di Filipina Di Indonesia ini Meskipun Kayaknya bakal panjang ya Cuman Singkat dulu deh Mungkin atau enggak Tidak mungkin Ya jadi Terima kasih sebelumnya nih ya Saya tuh tadi Untung keburu ini Saya dari Apa Dari GBLA loh Dari GBLA Nah Jadi teman-teman Ini penting banget ya Pertama kita harus Menempatkan tentang Keluarga negaraan ini Kita harus paham dulu Kenapa yang namanya Keluarga negaraan ini Begitu penting ya Terhadap suatu individu Karena kalau kita Bicara keluarga negaraan Ini sangat krusial Karena dia akan menyangkut Hak-hak lain gitu loh Hak kesehatan seseorang Hak untuk pendidikan Hak memiliki Properti segala macam Makanya keluarga negaraan ini penting Nanti ini akan nyambung Kenapa orang-orang pada pingin jadi Warga negara Indonesia gitu Untuk memiliki properti Itu gak bisa Kalau orang asing gitu ya Dan banyak Makanya ntar Banyak tuduhan-tuduhan ya Kenapa orang-orang itu Pengen jadi WNI Enaknya doang Di akhir-akhir Ketika dia udah gak produktif lah Dan lain sebagainya Karena dijadikan untuk Beristirahat gitu Padahal ketika masa produktif Dia untuk negara lain gitu Nah tadi tentang apa Tentang Keluarga negaraan ganda ya Ini kan memang Seksi banget Ini bahasan Terus-terusan ya Ada juga yang namanya Komunitas diaspora gitu ya Itu juga sering menyuarakan Tapi kita kan bicarakan Tentang hukum ya Tentang hukum Eksistensi hukum sekarang ini Undang-undang keluarga negaraan Nomor 12 tahun 2006 Ini Enggak Enggak mengakomodir hal itu gitu Nah kalau misalkan Untuk kedepannya Saya sih enggak ingin berspekulasi Tapi kan kita tahu sendiri ya Orang Indonesia ya Jadi kenapa Kita harus paham dulu nih Bahwa ada yang namanya tuh Asas-asasnya ya Yusoli Bahwa orang tuh punya keluarga negaraan Berdasarkan tempat dia dilahirkan Lalu Yusangwin Bagaimana orang tuh Punya keluarga negaraan Berdasarkan darahnya itu ya Dia keturunan orang mana Itu bisa dapet keluarga negaraan Dan yang paling penting Prinsip paling fundamental Di undang-undang keluarga negaraan kita itu Adalah bahwa Indonesia Tidak mengakui Dui keluarga negaraan Jadi Indonesia itu hanya mengakui Satu keluarga negaraan Alias Kamu WNI Atau WNA Udah cuma gitu aja Ini nanti akan menjadi sulit nih Karena Ada beberapa negara yang Enggak peduli Kamu mau tiga keluarga negaraan Juga enggak apa-apa Kamu megang paspor sampai Empat negara Enggak apa-apa Itu yang akan sulit Kenapa? Karena pandangan seperti ini Indonesia gitu ya Pinginnya cuma satu gitu Tapi ada dengan orang-orang yang Enggak masalah Mau punya berapapun Ini kenapa bisa jadi Masalah ke depannya gitu ya Ya karena itu Indonesia ini kan Kenapa prinsip Harus satu keluarga negaraan Ini kan dipengaruhi Hal seperti kestiaan ya Kestiaan Kinta tanah air Makanya tadi saya Udah bilang tuh Ketika kita belum mulai gitu ya Selama kita ini Masih nasionalismenya Memang Apa Seperti itu Yang kita kenal sekarang ya Sedikit disinggung Indonesia Marah gitu kan Ada yang ngebilangin Enggak usah digugat kecas Marah gitu kan Itu bakalan susah gitu Bakalan susah gitu ya Tentang Jadi ini Kita kan nasionalismenya kan herois Herois gitu ya Herois terus juga NKRI harga mati gitu Makanya Ke arah orang punya Dui keluarga negaraan Itu Kayaknya sih masih Masih perlu proses panjang Nah kita bicara yang saat ini dulu aja ya Saat ini dulu aja Jadi gimana nih Bisa gak keluarga negaraan buat atlet gitu ya Nah itu jelas gak akan bisa Kalau sekarang Nah tadi tentang atlet Jadi kalau orang mau jadi WNI Itu ada syarat-syarat yang diatur di undang-undang ya Kalau secara biasa Itu ada syaratnya tuh Harus salah satu syaratnya ya Yang dianggap berat Itu harus menetap di Indonesia Selama 5 tahun berturut-turut Berturut-turut ya Itu kan ntar bisa keditek nanti sama keimigrasian ya Harus berturut-turut Atau 10 tahun tidak berturut-turut Itu yang berat kan Nah makanya banyak sekali orang-orang yang pingin jadi WNI ya Tapi gak bisa terus gitu Gara-gara ada aturan seperti ini Nah Itu di undang-undang lama ya Susah banget gitu Lalu ada undang-undang baru nih Undang-undang baru sebenarnya gak baru-baru banget ya Tahun 2006 Undang-undang 12 tahun 2006 Ada di pasal 20 Ini sering dikatakan sebagai Jalur naturalisasi istimewa Karena apa? Karena syarat-syarat yang tadi itu Bisa di skip ya Bisa dikecualikan Untuk warga negara asing Yang telah berjasa untuk Indonesia Dan untuk alasan kepentingan negara Nah salah satu segmen yang paling sering menggunakan Pasal ini adalah Atlet Terutama atlet sepak bola Nah makanya ini sekadar info nih Nanti saya liatin bisa ya Jadi ketika kemarin dapet emas Sea Games Itu salah satu yang posting Pejabat di Kementerian 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 Ham loh Direktur latar negara, keluarga negaraan Karena apa? Karena buat mereka yang ngurus ya Selama ini kan itu resistensi kan Ih buat apa sih naturalisasi orang Ih gak ada gunanya buat apa Nah ketika ada hasilnya kerja mereka Tuh liat kan Gara-gara naturalisasi Gara-gara diproses oleh kami Akhirnya Ngaruh tuh ke Indonesia Ngaruh untuk kepentingan negara Itu pasti dirasakan gitu Dirasakan oleh Orang-orang yang ngurus Termasuk orang-orang Kementerian 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 Ham Nah jadi inti buat teman-teman nih Jadi yang namanya proses orang menjadi warga negara Indonesia Ini sering banyak orang itu mengatakan di Kementerian 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 Ham Iya karena ada salah satu direktorat ya Direktorat Tata Negara Di Ditjenahu Direkturat Jenderal Administrasi Hukum Umum Ini ngurusin tentang keluarga negaraan proses Tapi dia secara administrasi secara berkas ya Nah sebelumnya ada Kementerian Pengusul nih Dari Kemenpora Nah Kementerian Pengusul ini Kenapa Kemenpora? Karena tentang atlet Jadi kalau misalkan Anda mau naturalisasi seorang Ilmuwan pakar energi Bisa jadi Kementerian SDM Kalau Anda ingin naturalisasi seorang aktor atau suradara Berarti Kementerian Pariwisata Jadi tergantung Tergantung bidangnya Karena atlet Maka pengusulnya Kementerian Pemudian Olahraga Tapi gak cuma dua instansi ini Nanti yang melibatkan juga BIN Karena terhadap wawancara BIN Lalu juga segala macem lah Terutama nanti ada Selain faktor-faktor prosedur tadi ya Administratif Ada yang namanya faktor politis Karena harus juga mendapatkan persetujuan dari DPR Nah disitu gitu Makanya nanti Makanya ada tuh Ada pemain-pemain yang Prosesnya jalan berkasnya sama gitu ya Barengan Tapi ada yang gagal Ada yang gagal Ini bener gak tau nih? Bener gak? Otavio Dutra itu PDKT sama Imam Nahrawi kan? Makanya lancar naturalisasi Maksudnya secara politis ya Oh ini live Ya gak? Itu misalkan Jadi gitu teman-teman Jadi selain faktor-faktor administrasi ya Juridis undang-undang Ada juga faktor politis itu Karena di undang-undang mengatur ketentuan bahwa DPR juga harus setuju gitu loh Kan ini gak bisa dipungkiri ya Kita jangan munafik lah Ini DPR ini lembaga politik gitu Makanya Hal-hal politis ada disitu gitu Jadi kan secara umum tadi ada dua jalur ya Jalur yang tadi 10 tahun Tidak berturutur atau 5 tahun Sama jalur prestasi Pasal 20 Jadi acuan Memangnya kamu mau masuk sekolah Jalur prestasi Jalur ini apa? Berjasa untuk Nah berjasa untuk negara kan Dan kepentingan Acuannya ada? Gak ada Aku udah main dulu dong Ini dia nih Ini saya kasih contoh di Sepak bola Sepak bola Kan banyak pemain menggunakan Pasal 20 ini ya Tapi tidak terpenuhi Menurut saya Unsur kepentingan negara Dan jasa untuk negaranya Karena apa? Main buat timnas aja Enggak Nah ini permasalahannya Makanya harus kita Harus kita kunci Harus kita persempit nih Harus kita persempit ya Nanti ini perdebatannya panjang Tapi saya kan udah Neliti bertahun-tahun ya Nah Salah satu indikator Menurut saya nih ya Seseorang itu harus Diberi ke warga negaraan Seorang atlet Ketika dia itu dipastikan Memperkuat Tim nasional Itulah kepentingan Negaranya itu disitu Karena ada kejadian tuh Pemain Aceh United Apa ya? Aceh United Pemain yang oke itu ya Jadi main di Liga 3 Apa Liga 2 gitu ya Oh main di Liga 3 Kalau gak salah ya Pokoknya Pokoknya main aja Bukan di Bukan di komodis teratas ya Udah gitu Masuk timnas juga enggak Usia juga udah tua Kok bisa-bisanya Di naturalisasi gitu Berarti bener kan Acuannya gak jelas Tadi kan Jelas tuh 5 tahun Terus 10 tahun Jelas kan Yang ini berarti gak jelas gitu Tapi kalau Bukan gak jelas Sebenarnya jelas Cuma ditapsirkannya Ditafsirannya bisa Beda-beda Makanya banyak sekali Klub sepak bola Yang memanfaatkan Pasal ini gitu Kan klub sepak bola Banyak kan memanfaatkan Pasal ini untuk Kan ada batasan Pemain asing Di klub Di Liga Makanya kalau Jadi mereka tuh Pengen kemampuannya Casingnya asing Tapi secara hukum WNI Apakah itu terjadi juga Di Liga kita? Liga basket? Belum Belum Berarti akan Nah itu tuh Jadi salah satu yang Kalau gue liat dari bola gitu ya Kayak Kapan basket Udah Sedewasa di bola gitu Gue gak tau Dewasanya tuh bagus apa gak Maksudnya udah lo jalanin prosesnya Banyak banget Pemain udah berkeliaran Dimana-mana gitu Kalau sampai sekarang tuh Yang naturalisasi gak boleh main di Liga loh Main di Liga Yang naturalisasi tuh Gak main di Liga kita Gak boleh Di basket Yang Donda bilang Ada aturannya atau gimana? Ada aturannya Gini Jadi kalau untuk ini kan Ini tentang permainnya ya Seseorang ya Jadi kalau kita ngomongin Bermain seseorang Kita udah gak ngomongin Hukum nasional tuh Ini ngomongin hukum komunitas Nah makanya Kalau kita ngomongin Sports law itu Ada dua sistem hukum sebetulnya Jadi sistem hukum nasionalnya Plus sistem hukum olahraganya Kayak di FIFA nih FIFA ini kan punya Dulu ya Mereka tuh punya ketentuan kan Kalau orang yang sudah bermain Di timnas satu negara Maka gak bisa Bermain di timnas negara lain Walaupun dia udah naturalisasi Tapi kan akhirnya diperlonggar kan Oh pengertiannya itu Kelompok umur sekian Tapi kalau belum senior ya Masih bisa Nanti itu nanti Kepentingan FIFA juga Biar pemain-pemain hebat Bisa tetap main di Piala Dunia Padahal kan terbatas tuh pemainnya ya Makanya Oke lah Kamu orang Brazil Tapi kan gak dapet kesempatan disini Tapi kamu ini bagus Yaudah main untuk Portugal Naturalisasi Nah itu kepentingannya FIFA Tapi yang jelas FIFA ini kan gak punya Hukum keluarga negaranya Yang punya adalah Hukum nasional Masing-masing tiap negara Jadi yang tadi Dikatakan Itu Apa Pemerintah udah gak ngurusin Iya betul Itu Pasti aturannya Kalau gak dari Iya dari perbasi Kalau gak dari Apa FIBA Betul Maka itu yang pengen gue Pengen gue ke depan tuh kayak Kapan kayak bola gitu Jadi mereka udah Rapi gitu ya Udah rapi Udah main lagi Balik lagi ke klub gitu Karena Logika gue Begitu lu dikasih jadi WNI Berhak Untuk Ibaratnya bekerja lah Kenapa gak bekerja gitu Jadi kalau Girana harus bekerja yang Regulernya Dia harus keluar negeri gitu Dia kayak yang APR juga kan Nah Yang gue liat dari Filipin tuh Udah bertahun-tahun jalannya Jadi Di tahun 2007-2008 Itu di Filipin Sempat ada Pertempuran lah di dalam situ Jadi antara Boleh film atau gak boleh film Jadi komisarisnya tuh kayak Menjunjung tinggi film Film boleh dimasukin sama Kayak lokal gitu Jadi yang pemain lokal juga udah mulai Kayak ibaratnya tersingkirkan Tapi Setelah itu berjalan Yang gue liat akhirnya Sampai sekarang ya kita Lihat sendiri Hasilnya dengan mereka tuh Dimix gitu Digabungin jadi satu Ibaratnya kalau gue bilang Jadi kayak leverage gitu Jadi kayak Akhirnya pemain lokal juga terangkat gitu Jadi kayak sekarang Berapa tahun terakhir Gue liat Filipin juga Kirim pemain Kalau dibilang yang palsunya Kalau kita bilang yang palsu ya Film tuh Film tuh ada yang real Film Ada yang film-film Film tuh apa? Sorry Filipin Amerika Filipin Amerika Oh film Jadi Yang asli itu tuh sebenarnya Udah makin sedikit lah ibaratnya Yang palsu itu makin banyak Tapi ibaratnya Kalau sekarang kita liat Kayak tahun Seagames ini Filmnya gak ada loh Satu ya Satu doang ya Si Itu salah satu Yang kemudian jadi jokes ya Ah ini mah Filipin aja Bukan Filipina yang asli Yes Dulu tuh kayak gitu Dulu kayak gitu Lebron doang kayaknya Lebron Lebron doang Tapi sisanya tuh gue liat Pure lokal ya Jadi kita bisa ngebedain Kalau disana lu bisa bahasa Filipina apa enggak Jadi kalau banyak banget Film yang palsu itu Benar-benar gak bisa bahasa Filipina Berarti kalau Filipina itu Terkonsentrasi Kalau mau naturasi Ke Amerika Serikat ya Yes Dari negara lain ada gak yang diambil Sepanyol Sepanyol sih gak ada ya Jadi karena mereka banyak mixnya juga Jadi Ya jadi nyaru ya Mana yang benar Mana yang enggak Akhirnya kayak gitu Nah sekarang menurut Bang Marbun Kan kalau Filipina kan udah jelas ya Tadi selain ada keluarga negara negara Mereka juga jelas itu Nyari pemain asingnya ke Amerika Serikat Sedangkan kalau kita kan Ada yang dari Afrika Ada yang dari Brazil Ada yang dari Balkan Ada yang dari Belanda gitu Menurut Bang Marbun itu Berpengaruh gak Maksudnya kayak Gue gini mungkin next ya Ceritanya Mengembalikan kepada Fungsi naturalisasi itu apa Lalu kemudian Kira-kira kita mau Bersikap seperti apa Terhadap Apa yang terjadi sekarang Gue pengen ngomong bahwa Apa sih sebenarnya Tujuan pertama ketika kita Menaturalisasi khususnya di bola 2010 Kita masih ingat Di bola pertama kali Melakukan naturalisasi Pemain-pemain yang Kayak pujaannya yang gue mau Joy Suk Johnny Van Bukering Terus Tony Kusel Segala macem Yang Sekarang Mungkin Pak Niko juga harus tau Gue gak tau Dimana mereka sekarang Pandit sempet memposting itu Dan diledek Sama beberapa orang Khususnya pemain yang naturalisasi Diledek Iya Diledek Karena Seanggak-anggak kan kita Makanya itu yang gue bilang Standing position saya Saya ya personal Bukan pandit Saya tidak Anti-anti banget Sama naturalisasi Tapi problemnya Menurut saya Naturalisasi itu Fungsinya buat apa Sehingga kemudian kita Apa Kita konteskan dalam Apa yang terjadi hari ini Menurut gue itu juga Yang harus jadi pertanyaan Berapa banyak surat Masuk ke Kemenpora Untuk kemudian meminta Pemain-pemain tersebut Di naturalisasi Kebetulan saya dulu Pernah sama Eko Membantu Ceritanya kan yang Pak Gatot Berantem Sama Pak Imam Gara-gara Pemain naturalisasi Gue gak ikutan Gue gak ikutan Gue gak ikutan Ini berarti Kebetulan Apakah kesalahan ya Jadi gara-gara Naturalisasi juga Saya denger-dengar ya Pak Imam Nahrawi Sama Pak Gatot Sesmenpora Pernah berselisih Makanya ini Gak usah Cuma kita Mengembalikan kepada Cerita asalnya Kita punya-punya Sejarah banyak Saya lupa Berapa persisnya Tapi puluhan Yang dinaturalisasi Di semak bola Dan kemudian Banyak juga Yang mereka gak tau Kemana sekarang Apakah kembali Ke negaranya Tapi desas-desus Ceritanya Mungkin ini gosip-gosip Tetanggal ya Ada satu masa Dimana Ah ngapain lagi Kemudian di Indonesia Kebetulan mereka Juga masih punya Paspor asli negara mereka Nanti jaminan sosial kah Jaminan kesehatan Hilang Sehingga kemudian Kembali ke negaranya Saya gak tau itu Apa terjadi apa enggak Itu juga menjadi Pertanyaan salah satu Cuma standing position saya Adalah Saya tidak anti-anti Banget naturalisasi Kalau memang kemudian Cara memang Ditujukan buat Cara mencapai tujuan Yang dibuat sejak awal Misalnya Memang buat prestasi Jangka pendek Memang buat transformasi Ilmu dari Pemain-pemain asing Tersebut ke Pemain-pemain lokal Atau transformasi Pelatih-pelatih asing Yang dinaturalisasi Kepada pelatih-pelatih lokal Saya oke Saya gak tau ya Mungkin Dex yang jauh lebih Yang Dex yang belajar soal Sports Science Beneran ya Saya melihat dari kacamata Sports Governance saja Kira-kira menurut saya Seharusnya Mereka itu ditempatkan Pada konteks Bahwa mereka harus Melakukan transformasi Ilmu Transformasi Banyak pengetahuan Tentang Tentang Olahraga itu sendiri Makanya kemudian Ketika ngobrol saya Sama Idan pertama kali Saya bilang Boy kok beda Cara mainnya Anak-anak basket Yang main gitu Ketika Idan cerita sama saya Soal Argidika Niawisnu Cara mainnya beda Lalu saya juga Mempertanyakan sama Idan Ngeliat Derek Michael Caranya beda Saya tidak melihat Itu yang terjadi Di sepak bola Menurut saya Subjektif Bolehlah pemain-pemain asing Yang Teman-teman saya Yang deket juga Yang kenal-kenal Sama pemain naturalisasi Dia juga pada marah Sama saya Gara-gara saya bikin Status itulah Bikin postingan itu Cuman Ulum-ulum Ngelo Cuman saya Fan bercerita tuh Kayaknya keluar jalur deh Ini Soal naturalisasi Di sepak bola Beberapa tahun terakhir Ada pemain yang Kemudian Nggak akan dinaturalisasi Salah satu contohnya Menurut saya Satu tidak dimainkan Di tim nasional Terus yang kedua Ada kesan nih Kesan ya Disclaimer gitu Ada kesan bahwa Kayaknya hanya untuk Kemudian Jatah pemain asing Yang bagus-bagus Nggak dipakai Sama pemain-pemain Yang ini gitu Karena pemain ini Yang sudah Mungkin umurnya Mungkin lewat 30 Terus kemudian Biar jatah Ya buat ngambil Jatah pemain lokal Ya berapa banyak Sekarang kita periksa aja ya Ini secara fakta Kita periksa Berapa banyak pemain Yang dinaturalisasi Umurnya masih produktif Tapi tidak masuk Di tim nasional Indonesia Banyak banget Ya dalam konteks Ukuran puluhan itu Persentasenya banyak Pisan Nah menurut saya Terus jadi kemana Arahnya naturalisasi Termasuk dalam Yang hari ini Dalam undang-undang Keolahraga nasional Yang baru Yang baru disahkan kemarin Ada namanya Desain besar Bukan undang-undang Keolahraga nasional Tapi undang-undang Keolahraga nasional Saya tadi bilang Olahraga doang Oh iya sorry Salah Untuk keolahragaan Undang-undang keolahragaan Di undang-undang keolahragaan Yang baru Ada namanya Desain besar Olahraga nasional DBON DBON Yang kemudian Kita sering lihat Balio-balionya Deks Bener Gitu Tapi kita gak pernah lihat Dokumen publiknya Seperti apa Gitu Gak pernah ada Kalau kita lihat Saya sempurna Dulu pernah dikasih Sama Deks Pak lihat Ada football plan Australia Ada 100 tahun Sepak bola Jepang Ada dokumen publik ya pak Diluar urusan detailnya Seperti apa Kita bisa lihat Oh ternyata Negara ini punya visi Tentang olahraga Australia punya Visi tentang football plan Tahun 2001 Kita juga tidak melihat itu Makanya juga saya mempertanyakan Di DBON Naturalisasi itu diposisikan Dimana dan kemudian Buat mencapai apa Jadi Apa di prolog saya Deks Kira-kira Mengembalikan kepada Tujuan awalnya Naturalisasi itu apa Dan kemudian kita juga periksa Apa-apanya yang terjadi selama ini Dan kemudian Hal-hal negatif apa Efek-efek negatif apa Dari naturalisasi ini gitu Karena saya tadi ceritain Ke Niko Donda gitu Di pasar bebas pemain Semua boleh menjadi warga negara Ada aturannya Walaupun gitu ya Tapi kemudian mau ditempatkan dimana Nanti besok-besok Tiba-tiba orang-orang main Ah kita main aja di Indonesia Nanti udah 35 tahun Udah gak produktif Kita balik aja ke negaranya Gue gak tau Eh kok memandangnya kayak gitu Misalnya dalam konteks hukum Seperti apa Karena ini kan terjadi ya Kok hari ini gitu Iya gak kok Sip langsung dibalas Sampai bohong kok Waru jujur Terjadinya kayak gitu Yang kembali ke negaranya Iya kalau kembali ke negaranya Jadi gini Dibedakan dong Kembali ke negaranya Ketika dia melepas paspor Atau cuma main Ketemu saudara itu beda Cuma kalau Cuma dalam konteks apa Dalam konteks prasangka ya Kalau udah misalnya Pemain asal Belanda nih Udah di naturalisasi Udah gitu main di turnamen Cuma jangka pendek Udah gitu gak kedengeran memang Di Indonesia gitu ya Di tempat-tempat hiburan Udah gak keliatan Di apartemen gak keliatan Tiba-tiba Kalau kita lihat Insta story-nya kok di Belanda terus Dan ingat Belanda mah gak peduli Kamu mau Berapa keluarga negaraan Itu gak peduli Yang peduli itu cuma kita Karena kita menganut sistem Keluarga negaraan tunggal Itu aja Iya Nah tadi kan udah dijelasin nih Ternyata situasi Di sepak bola Indonesia tuh Agak pelik ya Tadi kan Sempat bilang Justru iri kan Dengan yang terjadi di sepak bola Kalau lihat refleksi itu Gimana sekarang Jadi iri apa enggak Tetap Apa yang diiriin Lu bayangin gak Gue kecil masih nonton Vietnam Perang loh Iya gak Dengan sekarang Vietnam kayak begitu Ibaratnya Vietnam tuh Jadi Jadi coach diri cerita sama gue Mereka tuh bikin audisi di Amerika Coach David Singleton Jadi kayak head coach gue Mereka bikin audisi Pemain yang ada darah Vietnam Di audisi sama dia Datang dari semua Daerah California doang Baru tuh Belum yang daerah East Coast Abis itu mereka pilihin tuh Berapa orang Sebanyak klub yang ada di Di Vietnam Akhirnya mereka dibawa semua ke Vietnam Di draft Ditaruh di tim masing-masing Akhirnya apa Tiap tim itu Jadi naik Kita gak usah ngomongin Kita yang kayak Kompetisi antar negara Gak usah Tapi akhirnya kalau lu lihat Vietnam sekarang Secara overall ya Secara overall Dengan Ya lu baru Merdeka berapa tahun gitu Dengan kita yang udah merdeka berapa tahun Akhirnya sekarang Berapa poisi kita menang sama dia gitu Jadi bagi gue tuh Ya ini salah satu jalan juga Yang terbaik karena kita udah pernah jalanin Lokal-lokal-lokal gitu-gitu aja kan Jadi Bagi gue nih skema yang harus dicoba Dengan kedewasan harus dicari ya Jadi mungkin belajar dari bola Belajar dari Filipin juga Harusnya kita bisa juga sih kayak gitu Dengan yang lebih sehat lah ibaratnya Jadi gak ada pelik-pelik yang kayak gitu lagi gitu Tapi kalau lu ngeliat Ini Dex gue pura-pura jadi host ya Gue pengen nanya Kelihatan gak perkembangan adalah Kalau dalam konteks misalnya Soal transformasi ilmu dan pengetahuan Atau apa segala macam Kalau yang di Vietnam tuh Lu kerasa gak sih di tim nasionalnya sekarang? Kerasa Kerasa ya? Kerasa Karena tim nasional itu isinya dari 12 orang Lapangnya tuh Emang dari Amerika Jadi emang kerasa Jadi bagi gue juga akhirnya Transformasi dia ke timnya masing-masing Akhirnya ada Dan gue juga kerasanya Kalau ada orang datang dari Amerika Gak usah yang bener-bener Gula ya gak usah Ya kayak Arki lah Awal dateng Itu tuh kita kerasainya beda loh Kerasanya beda Tapi masalahnya apa? Arki sendirian Lo bayangin kalau misalnya Tiap tim ada Jadi yang jadinya Arki dateng sendirian Akhirnya jadi Arki yang ke Indonesia Setelah 3 tahun gitu Lo bayangin kalau setiap tim ada Jadi ibaratnya ada titik standarnya yang naik juga Oh pas Arki dateng pertama kali Lo masih main di? Masih main gue Bahkan gue sempat Satim Media juga Jadi emang beda gitu Kerasa ya Mario ya Jadi kalau di sport science tuh Emang gak beda Bang Warbun Sebagai pakar sport science Asik Jadi Zakar Pakar Jadi Olahraga kita ya Kalau dilihat bola sama basket kan 11 sama 5 Jadi makin sedikit pemain Di lapangan itu biasanya Makin bisa dipertanggung jawabkan Performance nya Jadi kayak Angkanya ya Statistik gitu Makanya Bahwa olahraga basket itu Statistiknya itu Lebih gak Bias daripada Sepak bola Mungkin itu juga yang bikin Kenapa pemain-pemain naturalisasi Yang mana mungkin kiblatnya Amerika Serikat mungkin Itu bisa Berhasil di Filipin Di Vietnam Bahkan di Indonesia pun gitu Sedangkan di sepak bola kita Kita pengambil dari mana Dari berhasil pun kita pernah ngambil kan Ya Itu gak berhasil gitu Karena gak berhasil Dari berhasil tapi gak berhasil Semua ironi Ini kan Kayak Memang kita disini Faktornya lebih banyak mungkin Bang Marbun Faktor X nya itu lebih banyak Daripada di basket Makanya itu yang Ngebedain kenapa Pemain naturalisasi Bisa berdampak Segitu gedenya di basket Daripada di Sepak bola Nah sekarang Sekarang Aku Ini ya Aku tadi kan Marbun ngomong Faktanya-faktanya gitu ya Sekarang kita coba Mengaitkan nih ya Ada benang merah logis ya Antara Komunitas sepak bola Cara berpikir Sampai ujung-ujungan naturalisasi Gini loh Jadi kan ini Pemain nih Pemain sepak bola ya Pemain sepak bola Kadang-kadang kan Naturalisasi ini kan Seringkali diperhadapkan Dengan yang namanya Pembinaan kan Pembinaan Berarti kalau orang pro Naturalisasi Maka dia anti Pembinaan gitu kan Kalau ini Marbun kan Ngomong kan Ya setengah-setengah Jadi setengah-setengah Tapi ada juga orang yang Saklek gitu Naturalisasi Berarti anti pembinaan Lebih baik kita bina Kita bina Tapi tadi kan dikatakan Ini jangka pendek ya Pembinaan ini makan waktu Makan waktu Harus disiapkan infrastruktur SDM ya Pelatih Segala macem Itu pun kalau berhasil Kalau misalkan 30 tahun Bisa jadi gak berhasil gitu kan Karena yang menentukan itu Allah kan Dan manusia hanya Bisa berusaha Ya pembinaan dirancang Blueprint segala macem Desain besar apa gitu ya Kalau Allah gak berkendak Ya gagal juga Sedangkan kita Perlu yang instan nih Jangka pendek ya Untuk menaikkan pamor negara Popularitas Keberhasilan atau apa Itu jangka pendek Maka dipilih lah Naturalisasi Tapi orang-orang Yang mau pakai Lewat pasal 20 ini kan dikatakan Ini harus istimewa Punya jasa Dan negara penting banget Perlu banget Makanya kalau kata saya Indikator bahwa Pasal ini diingkari ya Dimanfaatkan simple Ketika pemain ini Gak masuk ke timnas Gitu ya Terus ketika pemain ini Maksud itu mainnya di Liga 3 Atau Liga Jadi Liga-Liga biasa gitu Bukan top level gitu ya Tadi makanya ketika Dikatakan Wah sayang banget ya Udah WNI Tapi gak boleh main di Main di Nah kalau saya berpendapat Mereka yang naturalisasi Justru gak boleh Main di lokal Mereka itu karena dikatakan istimewa Lebih dari pemain kita Maka Salah satu indikator bahwa mereka istimewa itu Harus main di luar Indonesia Kalau saya agak beda pendapat Berarti Sorry Kayak Jepang nih Jelik kita akuin bagus ya Bagus, maju, pesat Tapi lihat timnas Jepang Gak ada itu Pemain jelik Semua main di Eropa Main di luar gitu Berarti Sorry gue betong Berarti secara hukum Apa yang langkah yang diambil oleh IBL Itu secara hukum malah benar ya Apa itu langkah Bukan secara hukum kali ya Maksudnya dibedakan Persepsi Persepsi Komunitasnya Jadi kalau basket kan Mikirnya kan Wah main di Indonesia Jadi begini Kalau di basket itu Kalau yang pemahaman saya adalah Sebenarnya sudah ada beberapa Pemain naturalisasi Dan Dan sebenarnya mereka juga Masih dalam usia produktif Dari yang pertama Sebut saja B-Boy Lalu kemudian Jamar Lalu kemudian Dan seterusnya Bolden Leicester Prosper Itu semua masih produktif Masih sangat bagus performanya Tapi kemudian Mereka ini Tidak boleh main di IBL Di lokal Tidak pernah dijelaskan Kenapa gak boleh Tapi Yang terbangun adalah Karena memang mereka Sangat istimewa Terlalu istimewa Padahal kenyataannya Beberapa kali kayak B-Boy pernah main Jamar juga pernah main Di lokal Masih main Bahkan masih main Kecuali ada aturan Aturan lokal Di kompetisi Yang membatasi Itu memang Pun akhirnya Tidak Masih bisa catch up Masih bisa dijaga Walaupun sedikit banyak Produktifitas Mungkin lebih baik Nah disini Saya pengen Tanyain sama Eko Saat ini Berarti IBL itu Secara Mungkin tidak sadar Bahwa Justru mereka Benar secara hukum Justru yang saya ucapkan tadi Tidak ada Kaitanya sama hukum Jadi yang saya ucapkan tadi Tidak ada hubungannya Sama undang-undang Keluarga negaraan Tapi ini persepsi Anggaplah gini Kan secara hukum Mereka sudah WNI saja Sudah WNI ya Tapi di Indonesia ini Kita lihat nih Pemain-pemain yang Naturalisasi mudah Kemarin-kemarin mudah Itu adalah pemain yang Main di Liga 1 Bagus Di naturalisasi Tapi kan Tidak ada dampaknya Tidak ada dampaknya Makanya kenapa Kemarin PSSI Tidak ada yang ngototot Oh ini beda Sama naturalisasi Sebelumnya Ini beda Pemain-pemain ini Karena mereka ini Main di luar Main di Eropa Beda gitu Nah makanya Secara tersirat kan Kita bisa menebak Pola pikir PSSI Bahwa kenapa Mereka ini dianggap beda Karena pemain-pemain ini Mainnya bukan di Indonesia Dalam artian PSSI juga mengakui Bahwa level Liga 1 Mungkin jauh gitu ya Di Asia Tenggara Kan masih di bawah Vietnam Liga 1 itu Nah Kalau basket ya Itu argumennya kan beda lagi Tapi yang jelas Yang tadi saya katakan itu Tidak ada hubungannya Sama undang-undang keluarga negaraan Tapi dari pola pikir Federasi aja Komunitas gitu Kayak di Jepang nih Mereka membangun liganya Bagus sekali kan Melahirkan pemain-pemain Tapi ketika Masih main di Jelik Itu gak punya Kesempatan buat Main di Tinas Kalau misalkan Mau ngebuktiin Kamu jago banget Main Keluar Tapi tentu saja Main di luarnya itu Bukan main di Timur Leste Yang mainnya di Eropa Jadi jangan Jangan apa Oh kamu main di luar Jepang Lu main di luar Jepang Di mana Di Persib Bandung Misalkan siapa Kagawa gitu Sato si Otomo Atau kemarin Sato Saya korang takut ya Maksudnya yang dimaksud Main di luar Jepang itu Di Eropa Di Itali Klubnya Bayern München AC Milan Inter Milan Bukan main di Persi Kediri Malah Mending main di Jelik Tapi itu bukan Datang dari hukum Tapi dari persepsi Masing-masing Datang dari hati Sebetulnya Masing-masing Bahan olahraganya kan Logika orang aja Tapi teknis Gak boleh main di IBL ya Tapi Kenapa Di ASEAN Liga ASEAN Boleh sebenarnya Boleh main di mana Kalau di Liga ASEAN Boleh gitu Tapi sebenarnya Apa yang dijelasin sama Om Eko tadi itu adalah Sebenarnya Kondisi ideal yang saya pribadi Berharapnya ya seperti itu gitu Kalau lu menaturalisasi pemain Ya memang yang harus Super hebat gitu Dan Pada satu titik Nah tadi yang balik Dibilang sama Marbun Kadang-kadang orang itu Terpecah menjadi dua Ketika kita bilang Naturalisasi Seolah-olah Mengesampingkan pembinaan Enggak Pembinaan itu tetap nomor satu Pembinaan itu nomor satu Bahkan naturalisasi nomor dua Kenapa terjadi naturalisasi Ketika kita butuh Pemain yang kita tidak punya Dari hasil pembinaan Dan kalau pembinaan kan Nunggu nya lama nih Betul Otomatis jago Udah kelihatan Misalnya siapa kan Ngegolin lima Ngegolin lima Misalnya di basket gini Saat ini kenapa kita selalu Menaturalisasi Seolah-olah Di beberapa tahun terakhir Pemain-pemain yang tingginya Dua meter ke atas Dan jago gitu Gue selalu Gak terlalu peduli sama tinggi Karena Pemain tinggi di Indonesia itu banyak Ada komentar di Instagram tuh Selalu Selalu banyak Selalu banyak Karena soal Ini percaya gak naturalisasi Jangan-jangan main basket Main basket kan sudah tidak percaya Dengan ukuran itu Apa? Saya gak percaya Saya gak percaya Karena memang Kalo cuma masalah tinggi badan Dua meter gitu Banyak di Indonesia Tapi dua meter yang mampu Bermain basket secara hebat Nah ini Main basket percaya gak? Kalo ukuran itu Ditentukan oleh Besarnya jempol Kalo itu gue Berhenti Kaki apa tangan? Kaki apa tangan? Jangan-jangan kaki Berarti itu Sengaja lu tadi Datang pake sendal dulu Iya Jadi Buat gue begitu Akhirnya Seperti Filipina Filipina tuh Pemain naturalisasi Cukup banyak Dalam tanduk kutip Duit kenegarannya Banyak gitu Mereka Hasil pembinaannya Sudah bagus Hingga mereka ada Di satu titik Mau manggil orang Yang keluarga negara Ganda itu Berdasarkan kebutuhan aja Di ASEAN Games 2018 Di Jakarta Mereka pemain Yang diambil tuh Jordan Clarkson Pemain NBA Yang posisinya tuh Point guard Posisi 1-2 Bukan pemain Paling besar Tapi nanti juga Dia Oh kita mainnya Di lawan siapa nih Oh kalo lawan yang itu Negara yang itu Yang kita butuhkan Pemain yang besar-besar Nah itulah sebenarnya Esensi naturalisasi Menurut saya yang bener Dan saya setuju Seperti bilang Hama Eko Pada satu titik Memang Pembinaan nomor satu Nah Kenapa kita Balik lagi ke Warga negara Yang ganda itu Perlu Saya itu Tidak terlalu percaya Bahwa pembinaan ini Bisa dengan cepat Dia akan lama juga Dan dia akan Ngebina tuh Panjang gitu Karena pelatih dari bawah Dari atasnya dulu Mungkin top down ya Atas Kasih pemahaman yang di atas Baru pelan-pelan ke bawah Itu juga Akan makan waktu Puluhan tahun Jadi Mindsetnya harus diubah Pengetahuannya harus ditambah Dan lain-lain Sebagainya gitu Yang doang fasilitas juga Fasilitas Betul Fasilitas dan segalanya Ketika itu semua berjalan Ini juga sejalan dengan nanti Kebutuhan pemainnya itu apa Nah selama Kalau kita-kita tidak Memendangi pembinaan Kacamata orang Dalam melihat naturalisasi Atau nantinya Keluarga negara-negara itu Selalu melulu Prestasi jangka pendek Seolah-olah Wah naturalisasi Kita gak bisa hidup Tanpa naturalisasi Enggak gitu Pembinaan akan selalu Jadi poin utama Nomor satu Naturalisasi pelengkap Gitu Ini ada duel yang seru ya Tadi naturalisasi Versus pembinaan Kalau sekarang berarti Naturalisasi Versus Nasionalisme Soalnya Kalau Saya lihat dari Survei Western Union Itu tahun 2019 Western Union Jadi mereka tuh Ngesurvey Buat kirim duit Bener Mereka Survei Anak-anak muda Di Indomaret ada Anak-anak muda Jinzi gitu Ditanyain Masih percaya gak sih Sama nasionalisme Enggak Kami lebih percaya Tentang kosmopolitanisme Jadi udah gak percaya lagi Itu nasionalisme Cuma Di olahraga ini unik Karena nasionalisme itu Kalau dulu kan Mungkin kita bisa perang Bahkan ada Ginosida Hitler juga Ngebunuhin Yahudi dulu kan Nah ini tuh Gak bisa dilakukan lagi Sekarang nasionalisme Kecuali di olahraga Makanya Semangat-semangat kayak gini Akan terus ada Di olahraga untuk Menunjukin Indonesia terbaik Dimana Gak bisa kita perang Menang gitu gak Olahraga Kita belutangkis Yago Yaudah Indonesia Bangga gitu Jadi warga negara Indonesia Simpelnya gini loh Kita bisa naikin Bendera Lebih tinggi dari Benderanya Negara itu gitu ya Cuma di olahraga Nah itu berarti Berpengaruh gak Nasionalisme Ke naturalisasi itu Berarti bukan naturalisasi Versus pembinaan Tapi naturalisasi Versus nasionalisme Selama itu masih Bentur Berarti gak bisa Ada jalan keluarnya Di Indonesia Apakah menurut Mang Eko Nasionalisme itu Menghambat naturalisasi Itu bukan satu hal Yang diperhadapkan gitu Bahkan bisa disandingkan Karena gini Karena misalkan Syarat-syarat Naturalisasi di Indonesia ya Harus bisa nyanyi Lalu kebangsaan Pancasila Justru kita Gak menunjukkan itu Diperhadapkan gitu Justru kalau misalkan Ketika walaupun bule ya Tongkrongannya orang asing Tapi Cinta Indonesia nya Main bola Terus Tiap ngegorin Nyung Garuda gitu ya Itu kan menurut kita kan Nasionalisme kan kadang-kadang Di kita kan simbol-simbol ya Betul Nasionalisme buat PNS Apa coba upacara Upacara Terus nasionalisme buat Apa Nonton timnas Baju Indonesia Jadi sebetulnya Kalau saya sih Gak memperhadapkan Jadi urusan yang berbeda Antara naturalisasi Sama Nasionalisme Karena orang Indonesia Asli saja Banyak kayaknya yang Ke Indonesia nya juga Ya biasa-biasa saja gitu Gak cinta-cinta banget Kalau gue boleh ngomong sedikit Yang masalah itu ya Jadi kemarin gue sempet bahas Pas lagi Jadi Thailand itu Pemainasinya lumayan berapa Ada 6 Kalau gak salah Thailand 6 Philippine Cuman ada 2 atau 1 Vietnam itu 8 Tapi di game Secara teknis Gue liat Pas di game ya Jadi ada monumen tertentu Yang mereka tertekan Akhirnya lewat gitu aja gitu Jadi kayak gak memikirin Ini gimana sih caranya Keluar dari tekanan ini Ya Dan gue liat dari muka-muka orang itu Emang ya Ya wajarlah lu bule disitu Jadi Bagi gue sih Nantinya sih naturalisasi sama Nasionalisasi Bakal bersinggungan sih Makanya gue bilang Kadang-kadang Balik lagi ke Perekrutan ya Tipe-tipe orang apa yang direkrut gitu Kayak kemarin yang si Thailand itu Pemain jilik ya Lo harus lo tau Umur sekian Yang dikejar Starts gitu Lo starts Starts Statistik Jadi main buat diri sendiri aja gitu Keliatannya kayak main buat tim Tapi Kalau lo perhatiin baik-baik lagi Dia kejar statistiknya aja gitu Jadi Mau timnya kalah Dia gak peduli Akhirnya kalah sama Indonesia Jadi itu salah satu titik Titik kemarin Kenapa kemarin bisa emas ya Mereka tuh percaya bisa Mas Gara-gara udah ngalahin Thailand Karena gue taruh sama orang Siapa mas Dia Thailand gue pilih Karena dua-duanya tuh Yang negara yang paling banyak Naturalisasinya gitu Oh kalau saya taruhannya Saya taruhannya ke Jawa Mas-mas Jawa banyak Kalau naturalisasi sama Itu Ada singgungannya sih akhirnya Nantinya Nanti ada singgungannya Dengan cara mereka bermain itu Membeda sih Lo kejar duit Atau lo mau kejar Ya 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 Gitu sih Tapi Dex gue Sedikit ini ya Ngobrol lagi ya Tadi ada dibilang Zen mau ngomong juga katanya Man gini Saya membayangkan Dalam situasi idealnya begini Naturalisasi ini akan dilakukan Dan kemudian akan jadi Apa ya Menemukan Menemukan tujuannya Ketika Tadi kan Idan tadi sudah menyinggung Soal ada infrastruktur yang dibangun Ada banyak hal yang dibangun Sebelum kemudian kita ngomongin naturalisasi Karena Buat gue ya Buat gue Naturalisasi itu pasti jangka pendek Kalau ketika udah ngomongin jangka panjang Ya sudah lah Emang pasar bebas pemain Dan pasar bebasnya olahraga Sekarang ya gak bisa terhindarkan dari itu Tapi menurut gue adalah Bayangkan 10 tahun ke depan Dengan model yang liga seperti ini Di sepak bola ya Lalu kemudian naturalisasi terus dilakukan Menurut gue Gak akan menemukan Apa ya Gak akan menemukan bentuk ideal dan tujuan naturalisasi itu sendiri Tadi Dona bilang Kalau dia iri dengan sepak bola Gue iri dengan basket Bisa ngambil pemain Yang kayaknya Apa sih Boulder nih Jadi kayaknya bener nih naturalisasinya Bayangkan sama kita Gue pengingat beberapa nama di jaman dahulu Ada pemain yang gak tau lagi sampai sekarang Dan dulu pas naturalisasi gagal Sea Games tahun 2011 Eh 2013 atau 2000 berapa gitu ya Yang kemudian kita menggunakan jasa naturalisasi juga gitu Saya gak tau bener gak menggunakan Istilah menggunakan jasa naturalisasi gitu Enggak dong Enggak ya Jalur Menggunakan jalur naturalisasi Kayak jalur PMDK Cuman Maksud gue tuh Kita gak nemu tujuannya Jadi Apa yang dilakukan sekarang sama pemerintah Menurut gue kan ini juga Salah satunya kan endorsement dari pemerintah kan Saran naturalisasi hari ini kan Gue gak ngeliat Dulu aja pas jaman saya di Kemenpura Saya sempet memeriksa beberapa nama yang masuk Ini siapa ya Di browsing gue gak pernah liat nih di liga Jangan-jangan dia main di Real Madrid Gue gak tau gitu Tapi ternyata juga enggak gitu Beberapa nama ajaib tuh dulu pernah disebut batal Tangerang Wolf Tapi gue pernah menemukan ada beberapa nama pemain yang Ini siapa ya gitu Terus kemudian kepentingannya apa ya Makanya kemarin ketika Bang Rocky Putirai sempet ngomong Udah naturalisasi pengurusnya aja sekalian Naturalisasi Gue bilang gue satu sih Ya bener memang Bukan Bang Rocky ngomong tadi Gusdul ngomong Oh Gusdul juga ngomong Langsung ditunjuknya Gusdul Tapi menurut gue gini Ada problem ketika menurut gue Naturalisasi tidak ada lakukan dengan benar Dek tadi bilang ada statistik Ada kemudian ada faktor perekrutan Apa salah satu kemudian Apa ya Syarat ngomongin perekrutan pemain Gue gak tau sampai sekarang Kemudian syarat perekrut pemain dalam konteks naturalisasi Kalau mau dipukul rata apa deh Naturalisasi di sepakula Indonesia tuh Kayaknya banyak kan liat penyerang gitu Banyak penyerang gitu Sehingga ada Tapi sekarang ada Bilang kita gak punya penyerang lokal lagi nih gitu Betul betul Itu juga menjadi problem secara teknis ya Menurut gue Penyerang Dalam apa penyerang yang di depan Striker ya nomor 10 gitu Misalnya apa Yang klasik nomor 10 Terus kemudian yang nomor 9 nya juga Kita gak punya tuh Kayak gitu gitu Karena memang sialnya Di liga Indonesia Posisi-posisi penting tersebut Memang diisi oleh pemain asing Lalu kemudian Akhirnya kita melakukan naturalisasi Pemain-pemain itu Termasuk center back Center back di Indonesia Menurut gue juga gak dapet kesempatan Pemain lokal Gak dapet banyak kesempatan Nah itu yang sempat gue juga Jadi inget tiba-tiba diskusi sama Idan Dan kalo tiba-tiba sekarang Satu klub IBL Boleh pake pemain asing Dua atau tiga Di jaman waktu kemudian Pasca 2015 ya Pasca NBL yang kemudian menjadi IBL Gue juga mikir Iya ya kebayang Basketnya cuma lima Pemain asing masuk di setiap posisi Terus kemudian Gak kemudian pos-pos tertentu gitu Sedangkan pemain lokal Tidak cukup Apa ya Istilah gue tuh Field of playnya tidak adil gitu Gimana caranya bersaing buat tim Mas Jangan-jangan memang semuanya Nanti isinya pemain asing Yang dinaturalisasi Eh pemain naturalisasi Karena Pos-pos mereka bermain tuh Memang diisi pemain asing Kita gak bisa menghindar dari pemain asing Karena industri olahraga hari ini Tapi kita bisa Kemudian Apa ya Mespesifikan syarat Ketika ngomongin naturalisasi Tapi ada syarat-syarat lagi Dalam ngomongin piramida kompetisi Bener gak sih Ini kemudian Ketika ngomongin naturalisasi Sesuai dan yang kita butuhkan Jangan-jangan hanya untuk kepentingan tertentu Misalnya Kuota klub Misalnya tadi Atau kemudian kepentingan Apa ya misalnya Pemain tersebut juga tau Desas-desus Oh gimana gampangnya naturalisasi Misalnya ya Ini tanda kutip loh Bukan 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 gue ngomong Berarti kalau di bola gampang ya Gue gak ngomong gitu Gue gak ngomong gitu Cuman Karena olahraga populer Takut ada persepsi itu Karena kan Ya Salah satu kemudian bukti konkretnya Dondak gue bilang Mana pemain yang lama Yang dulu pernah di naturalisasi Dan kemudian Apa bukti keberhasilannya gitu Karena gak pernah ada Balik lagi ke negaranya Yang tadi kata Eko bilang Di instastory-nya Malah di negara asalnya Gitu Gak tau sekarang dimana gitu Dan Dan ini juga yang gue bilang Tadi ngomongin Melanjutkan soal piramida kompetisi Menurut gue Kembalikan lah gitu Terutama sekarang ada DBON gitu ya Kembalikan lah Kemudian piramida kompetisi Yang Piramida kompetisi bener Piramida pembinaan yang bener Grace rootnya diberesin Pelatih-pelatihnya dimanyakin Ditambahin ilmunya Bahkan kemudian Sempat kemudian dalam diskusinya adalah Yaudah lah tuh guru-guru olahraga di SD Guru-guru honorer segala macem Kasih bantuan mereka untuk Mendapatkan pelatihan tambahan Sertifikasi Agar mudah kemudian Yang tadi Mencontohkan tadi yang soal pola Pembinaan di Amerika Ya biar bener dari dasar Passingnya Shootingnya Kan kemampuan dasar ya Hampir sama dengan basket Ngomongin passing Shooting Kemudian Level berikutnya Diving Level berikutnya Soal pemahaman taktikal Tapi Kemampuan dasar itu Seakan-akan tidak diajarkan Secara baik Sehingga kemudian Kita gak punya Di level grace root Kita gak punya Ratusan ribu Puluhan ribu Pemain yang bermain Secara aktif Dan terorganisir Dan pelatihnya juga Tidak punya itu Sehingga kemudian Ketika ngomong di level elite Dia wajar aja Kemudian Oh naturalisasi aja Jangan-jangan menurut gue Karena memang itu juga Yang menjadi persoalan Sehingga Naturalisasi terus dilakukan Pasar bebas Yang industri sepak bola Dan industri olahraga Pada umumnya Juga itu tetap terjadi Dan gak terhindarkan Menurut gue Perbaikilah itu Mulai dari Yang gak telat sih Yang gak telat-telat amat Jadi jangan ngomong Bahwa 2000 Berapa Juara SEA Games Juara AFF Sudah lah Forget it lah Susah gitu Beresin dulu gitu Beresin dulu Kecuali kalau lu Naturalisasi 11 pemain Atau 25 pemain Sekaligus naturalisasi gitu Dan semuanya Pemain Real Madrid Barcelona Atau Manchester United Liverpool Liverpool jangan Liverpool bagus-bagus Sebelum ke pertanyaan Warganet Bentar Gue masih menanggapi Yang Marbon sedikit aja Tapi nantinya malah Beloknya ke Mas Eko Tadi kan Marbon nanya Kemana sekarang Pemain-pemain Yang naturalisasi itu gitu Nah Menariknya kalau di basket Masih terendali semua Terkontrol Kelihatan Mereka sekarang ada dimana gitu Sedikit soalnya Sedikit soalnya Gue mau nanya gini Tadi kan Omeko bilang Bahwa secara Aturan gitu Yang boleh di naturalisasi Itu seharusnya Yang benar-benar Bermanfaat bagi Indonesia Nah Bila memang mereka Bermanfaat Apakah kemudian Negara itu juga Memiliki tanggung jawab Ketika mereka Sudah tidak lagi Bermanfaat Sudah tidak lagi Gak pakai gitu Karena ada kasus Begini Pemain naturalisasi pertama Kita tuh namanya B-Boy Ibrahim Ibrahim IBL tuh Dengan aturan Segala macam Aturannya itu Agak sulit Untuk B-Boy Main kembali Karena B-Boy Di kita tuh B-Boy itu Sebagai pemain naturalisasi Dianggap sebagai pemain asing Statusnya Sehingga Tim-tim lokal Akan lebih memilih Pemain Amerika Serikat Daripada B-Boy gitu kan Nah B-Boy gak bisa Dapet klub Gak bisa dapet klub Dia mau kerja yang lain pun Saat ini ya Oh statusnya bukan Pemain lokal ya Karena aturan FIBA itu ya Bukan FIBA IBL Oh aturan IBL Aturan IBL Jadi itu nah Sekarang tuh ya Sebagai penggemar basket Indonesia Sebagai penggemar tim NAS gitu Saya pun agak kasihan sama B-Boy gitu B-Boy ini pernah membela Indonesia Di beberapa ajang Pake baju merah putih Ngasih perak di SEA Games Tapi sekarang dia kembali Ke Filipina Dan Saya tanya kamu Paspor saya masih Indonesia Dan Saya gak Ya sudah gak ada Saya gak punya paspor Filipina gitu Walaupun dia Di negaranya boleh Di Indonesia kan gak boleh Nah Saya pengen nanya sama Eko Negara memperhatikan gak Seperti itu Karena Awal istimewa Memang harus yang spesial banget Tapi setelah tidak produktif Masihkah Diperhatikan gitu Ada aturan Kesitu gak Jadi Naturalisasi ini kan Proses menuju WNI Status orang ya Nah Ketika dia udah Mendapatkan paspor WNI Maka Hak dan kewajiban dia Sama dengan Orang Indonesia Udah sebetulnya Sesimpel itu Kalau misalkan harus Digip Diperhatikan apa Itu tergantung individunya aja Jadi gak ada Misalkan Balik situ ya Oh pemain Apa Bukan pemain Oh WNI Hasil naturalisasi Itu lebih istimewa Daripada WNI Pada yang lainnya Justru enggak Justru konsep naturalisasi ini Adalah ketika orang Sudah jadi WNI Ambil sumpah Sah gitu ya Maka hak dan kewajiban dia Sama dengan WNI lainnya Bisa bikin BPJS Sekolah di negeri Segala macem Udah sebetulnya Sesimpel itu Kalau misalkan dia harus Diperhatikan segala macem Ya kayaknya enggak lah ya Gitu Sip Kayak gitu Makanya Itu urusan dia Gitu kan Tapi Negara udah beres nih Kamu mau nuhi syarat Jadi WNI Udah Hak kewajiban sama dengan WNI lain Berarti wajar enggak Pemain naturalisasi kita Banyak Tadi liat instastorynya Di luar gitu Ya bukan karena mereka Enggak diperhatikan Emang ya udah Ini kan gini loh Saya kemarin Pernah ngobrol Pak itu Bisa dijamin enggak Orang itu Enggak punya paspor ganda Nah itu gimana Iya Orang dari Penjabat Kemenku Manya kan udah ngomong Mangkanya ada syarat Di Pasal 20 itu ada syarat Keterangan bahwa Dia telah melepas Paspor sebelumnya Itu untuk menghindari Orang punya paspor Harusnya digunting ya Iya Harusnya dirusak Apa di apa gitu ya Kalau kayak gitu kok Gimana kok Nah persoalannya Persoalannya gini Nanti udah bilang Persoalannya kenapa Karena negara-negara Tempat mereka kembali Enggak peduli Di sana diterima Kalau kita kan peduli nih Kamu harus punya Satu paspor ya Sebagai macam Ya kita peduli Kalau negara-negara sana Enggak peduli Gitu Jadi kalau sekarang Misalnya pemain-pemain yang lama Yang udah pernah di naturalisasi Sekarang kembali ke negaranya Enggak apa-apa Kata-kata Belanda Enggak apa-apa Selama menuhi Undang-undang Terus Direkam jejak Buka teroris Enggak pernah bikin masalah Apa Bayar Bayar Kewajiban Enggak masalah Jadi intinya semudah Ibaratnya paspor Let's say Digogunting gitu Karena gue harus ikutin Nah Iya makanya Makanya pemerintah Itu harus memastikan Sebetulnya Bahwa ketika dia Mau jadi WNI Dia harus ada suatu keterangan Bahwa Apa Negara tersebut Orang ini udah Akan melepas Keluarga negara tersebut Itu kan penting banget Buat Indonesia kan Nah negara itu gak peduli Kamu jadi WNI Sok aja gitu Kamu mau lepas Itu makanya Komunikasi dari kita itu susah Jadi kitanya Minta-minta susah kan Sedangkan mungkin negara yang sana Gak peduli Makanya si WNI aja pak Susah pak Mereka tuh gak ngerti Yang dimaksud gitu loh Jadi mereka tuh tinggal Kayak lapor aja ke kedubes Paspor gue hilang Balik lagi Dia pulang gitu ya Nah itu makanya Itu makanya harus dipastikan Makanya itu kan Ada gak aturan itu ke sekarang kok Untuk kemudian Tidak terjadi lagi kayak gitu Ada gak sekarang Dibahas sekarang Enggak Jadi itu kan masalah teknis kan Jadi keluarga negara ini kan Ditentukan juga Sama kesedaran orang melapor Misalkan Saya mau pindah ke keluarga negara ini Saya lepas nih Apa Indonesianya Udah simple aja lah Kan kejadian kemana Sama Archandra ya Archandra Udah gitu ada Ada calon Yang pilkada menang Tiba-tiba dia punya Keluarga negara Amerika Gitu kan Buat kita masalah Buat kata Amerikanya Ya gak apa-apa gitu kan Gak apa-apa Negara yang resek kayak kita Siapa lagi sih Selain Indonesia Jadi enggak Tadi kalau ditanyakan Ada gak kepastian Ada gak? Ya usai Amerika Archandra itu yang Apa Calon menteri Sama itu yang Kepala daerah dimana tuh ya Dia udah menang Mau dilantik Tiba-tiba ketahuan Bahwa dia punya paspor Amerika Udah sesimpel itu Indonesia Yang kayak Indonesia ada lagi sih Keluarga negara itu Dia punya satu aja Dan mereka resek juga gak? Ya ada Jadi gitu Saya udah bilang tadi tuh Apa Saya udah bilang Saya tuh kesini kan Gak baca-baca lagi kan Gak ada persiapan khusus gitu Sedangkan Perjalanan hari ini tuh Saya udah banyak Apa Dimasuki hal-hal lain gitu Lihat GBLA Padahal gak dapet tiket Bikin konten sama Gusdul gitu Jadi Kalau deks nanya Sampai selain Indonesia Ada gak? Ya kayaknya ada gitu Cuma kan saya gak tau Negara mana harus googling Gampang kan googling Negara menganut Warga negara antunggal Bagian-bagian yang negatif Sok mau-mau-mau Gusdul Lua itu Tadi kan kita ngomongin prosesnya Kebetulan juga ada pertanyaan Dari warganet nih Diki Wah Yudi Dia bertanya begini Apakah bisa? Bukan Apakah bisa proses Staturalisasi dibuat simpel Ini contohnya tadi Yang udah disebut Bang Marbun Di post back tengah ya Jordi Ahmad Dan Sandy Walls Bisa gak? Syaratnya minimal Benar Indonesia gitu Mungkin Eko Mugkespil juga Ceritanya prosesnya gimana Gak justru gini loh Apa Jadi gini nih ya Ini bukan masalah bisa Atau gak bisa Negara ini kan Kita negara hukum ya Di konstitusi dikatakan Indonesia adalah negara Besarkan hukum gitu Untuk proses staturalisasi Kan udah ada hukumnya Hukum keluarga negaraan Undang-undang nomor 12 tahun 2006 Tinggal diikutin prosesnya gitu ya Tinggal diikutin prosesnya Udah simpel kan Terus syaratnya Di berbudah Di title kan Itu ada diskresi Ada apa gitu Cuma kan dilihat juga keseriusan Keseriusan Saya tau nih Sandy Walls sama Jordi Ahmad ini ya Saya tau perkembangannya Cuma kan dilihat dari keseriusan Kabar terakhir ya Waktu saya cek Dari sebelah syarat Bayangin Dari sebelah syarat Baru ada dua Ini seriusnya orang kayak gini Maksudnya bukan mereka Kan ada yang ngurusnya Dari sebelah syarat Baru ada dua Itu pun fotokopian katanya Tentang fotokopian atau enggaknya Saya gak berani Mastiin Cuma dari sebelah syarat Baru dua Itu serius gak Itu diperhatiin juga gitu ya Kalau misalkan dari sebelah syarat Udah terkumpul sembilan Nah itu kan serius tuh Tolonglah pemerintah Tolonglah ini dibantu Berarti jawabannya gitu Nah itu Terus paling simpel Karena mereka itu berdara Indonesia ya Nah saya kasih contoh Basket Yang diurus oleh perbasi Gak punya darah Indonesia Dan bisa Gitu kan Bisa Nah ini juga seharusnya bisa Kalau ya diikuti dengan benar Prosesnya Caranya gitu Jadi yang Ini kan masih mending nih Jordi Ahmad punya dari Indonesia Yang perbasi itu Udah Udah masih Anak-anak banget Terus Darahnya Darah Senegal Darah Senegal gitu ya Darahnya juga Senegal Ibaratnya kan Lebih rubit kan Lebih gak Indonesia Yang pebasket ini kan Tapi bisa tuh Jadi gitu Karena apa? Karena diurusnya dengan benar Saya benar-benar gak ikutan ya Di Youtube ini Ya karena diurusnya dengan benar Ada syarat-syarat Yang Apa memang harus ya Dilentapi gitu Itu aja sih Jadi saya gak ngejawab Bisa gak gitu ya Tapi kan kita ada aturannya Ada undang-undangnya Dek siapa tuh ada yang mau nanya juga Di temen-temen ini Itu banyak pertanyaan di Youtube tuh Enggak boi Yang dateng dulu boi Oh iya Siapa tau yang dateng Wah ini banyak nih Extensinya di bagi gak nih? Monetize-nya Gila penontonnya banyak Ada gak disini Yang mau bertanya dulu Maklum ya Pak Nikodona ya Bocor ya Ada gak disini Ada gak? Oh iya Nama-nama Cik Berkenalkan nama saya Agung Saya dari Ledang ya Dari Ledang Ya saya bertanya soal Ini naturalisasi Ya sebenernya kan tadi Sempat disebutkan bahwa Ada salah satu pemain basket Yang naturalisasi Dan sampai sekarang Negara itu memberikan jasa Kepada apa Pemain tersebut itu Hampir tidak ada gitu Berarti kan disini Poin pentingnya adalah Bahwa Seseorang tersebut Atau atli tersebut Mau menjadi pemain naturalisasi Adalah pilihan gitu Terlepas dari konsekuensinya Setelah Setelah masa produktifnya apa Dan apa namanya Ketika masa kemasannya itu apa gitu Berarti kan sadar bahwa Di Indonesia itu Masa pasca produktif Untuk pemain naturalisasi itu Apa aja gitu Sehingga Sampai sekarang pun Kejadian gitu Oleh salah satu Pemain Pertama yang dinaturalisasi Usulnya cabang bola basket Nah mungkin ini menjadi Perhatian khusus Apakah Untuk Pembinaan Katakanlah bola basket Ataupun Sepak bola Ataupun cabang olahraga lainnya Yang memang Ada pilihan penting Untuk naturalisasi gitu Pertanyaannya Apakah ini Apakah ini Disadari Ataupun apakah ini Menjadi poin penting Ketika memang Pembinaan jangka panjang Untuk olahraga Berbicara soal naturalisasi Pemerintah itu harus Memperhatikan Terkait tindak lanjut Ataupun Masa pasca Pasca produktif Dari pemain-pemain tersebut Seperti itu Apakah sudah ada Katakanlah blueprintnya Apakah sudah ada Memang rencana yang sangat Karena tadi Untuk pembinaan bola basket Mungkin tidak sebanyak dari Sepak bola Seperti itu Pun sebaliknya Di sepak bola sudah sangat banyak Tapi kan tidak terlalu Apa ya Berkualitas Berkualitas seperti itu Aduh Saya gak ikutan Bukan saya ngomong Mungkin seperti itu Pertanyaannya Terima kasih Siap Kok Tuh kok Atau siapa yang menjawab Siapa yang menjawab Kalau yang tadi Yang pertanyaan tadi Bisa marbun Bisa jawab Tapi saya Menyambung jawabannya Eko Tadi Agung tadi nanya Soal gimana Pemerintah Petiga untuk memikirkan Para pemain yang Naturalisasi Masca produktif Itu kan gini loh ya Itu kan intinya kan Naturalisasi itu Buat apa? Buat WNI kan Bukan buat kesejahteraan Segala macam Buat jadi WNI gitu Kalau misalkan pemerintah Apakah harus Memperhatikan Para WNI Hasil naturalisasi ini Jangankan WNI Yang naturalisasi WNI-WNI yang disini nih Yang WNI hasil juga Harus diperhatikan Harus dilindungi Segenap tumpah darahnya Harus dimajukan Kesejahteraan umumnya Harus dicerdaskan oleh bangsa Dan harus dilibatkan Dalam Upaya untuk mencerdaskan Pertamaian dunia Kalau gue boleh tambahin ya Jadi Kenapa Kenapa yang tadi yang Naturalisasi pertama Kesannya kayak gak diperhatikan Sama pemerintah ya Jadi terus Yang sekarang itu Markus Bolden itu Sekarang register di G-League Di G-League Di G-League buat kita Jadi Apa kasta kedua N-BA lah ya Jadi kayak reserve-nya Jadi G-League Jadi Mungkin nanti Baik-baiknya Nanti ke depan ya Sebelum Marks Bolden juga Kita udah pernah ada Gagal gak sih Ada satu lagi yang Ibaratnya kita ganti lah Dengan yang ini Jadi ibaratnya Marks Bolden kita lah Gak perlu Pikirin kesejahteraan ya Habis dari sini Kalau kita gak pake Dibalik ke sana Gue pernah hitung Kalau mereka WMR-nya N-BA itu Sekitar 4 juta dolar N-BA Kalau G-League Jadi ada 2 way contract Itu mungkin sekitar Sibuan lah Jadi ibaratnya kalau Di depositonya Masih cukup lah Buat hidup Gak usah ngapa-ngapain Jadi ibaratnya Siapa yang lo rekrut sih Jadi Kita mikirinnya Kayak kesannya Kesejahteraan Jadi kayak terlalu Bermoral ya Mereka mikirnya itu Pure business Jadi Nanti industri kesana ya Lo mau ngomongin nasional Itu ibaratnya Buat mereka Tidak mandi Ini klub gue Satu lagi aja Jadi kalau Ada titiknya Kalau mau industri Industri sama mereka Yang kita ambil itu Bener-bener Gokil Gak ada cerita lagi Gak ada cerita Yang nanggung-nanggung lagi Jadi Kita ngusah mikirin Kesejahteraan mereka lagi Kadang abis ini mereka pulang kesana Jadi kita ambil yang level N-BA Kalau perlu gitu Yang punya kontrak N-BA 7 dolar 5 tahun Jadi Yang mereka main kesini Ibaratnya kayak Rekreasi Gak ngerti ya Jadi Nanti ada satu titik Bagi gue bilang Gue pengen Ada di kedewasaan Yang bola Lo jalanin Dengan basket Jalanin dengan lebih baik Kalau kita ambil Main asing Terus terang ya Indikatornya jauh lebih jelas Dari pemain bola Jauh Lo ambil aja N-BA Sudah selesai Dan Lo ambil aja Pernama yang di divisi 1 NCE Dan Beres Perlu jelas banget Jadi lo gak bakal kayak ambil Kucing gelam karung lagi Kalau di basket Jadi Ya itu gue bilang Gue iri ya iri Karena dengan indikator yang gue punya Sebenarnya bisa Jalan lebih bagus lagi Jadi kayak gitu Di basket ya Atau mungkin lebih teknis lagi kali Jadi Bukan pemerintah Merhatiin kesejahteraan Tapi Gimana dia bisa Bisa apa ya Berkontribusi kepada Olahraga Kedepannya Ketika dia udah pensi Mungkin jadi pelatih Balik lagi orang ya Orang ya tapi ya Tergantung orang yang masing-masing Jadi gini Dex Ini Sekali lagi kan Ini argumen untuk Orang bisa pakai pasal 20 ya Tadi yang kita omongin itu kan Ada yang 5 tahun Yang konvensional Aku kita gak ngomongin itu ya Itu mah gak pernah jadi kontroversi Ini pasal 20 Makanya ada yang Mengatakan kan Ini pemain ini Dampaknya Bagus gak Buat masyarakat kan Karena kepentingan negara Oh iya Karena si pemain ini Walaupun udah tua Udah tua Segala macem Tapi dia punya Sertifikasi nih Pelatih nih Sehingga walaupun Dia gak masuk ke timnas Tapi setelah dia pensiun Nanti dia akan Membongong SSB Melatih anak-anak Nah itu kan bisa diartikan Kepentingan negara Kepenting nasional Tapi itu menurut saya Itu terlalu Bisa diotak atik Sama orang yang punya Kepentingan buat Klub lain Kan gampang Oh iya karena pemain ini Bisa menarik perhatian Publik Lalu penonton bareng ke stadion Akhirnya dampak ekonomi Itu kan terlalu mengandang-ngadang Makanya harus dikunci Kalau buat bolanya Harus dikunci Harus dibutuhkan oleh Timnas Nah udah Mungkin gak sih itu kalau di aturan Di aturan negaranya Bukan di aturan organisasinya Negaranya Maksudnya bukan di aturan PSSI misalnya Tapi di aturan di negaranya Ketika lu mau Ini kemarin ada rapat ya Saya kemarin ikut rapat Minggu lalu Justru itu yang Ini hasil penelitian saya Saya minta Bahwa ini dikunci Indikator seseorang Nanti bisa Bisa Dinaturalisasi itu Harus dibuktikan bahwa Dia bisa Memang kepake buat Event Yang melibatkan Timnasional Olahraga apapun ya Mau individu pun gak apa-apa Misalkan apa Senam Kalau gak Lompat indah gitu Tapi dia memang Akan masuk ke kontingin Indonesia Dan salah satu indikatornya Masuk Timnas itu kan Permintaan pelatih ya Itu Pelatihnya yang Karena misalkan Yang ngomong siapa Ketua-ngomong federasi Kata pelatihnya Enggak ya enggak Jadi tetap harus Permintaan pelatih Makanya tadi apa Jorni Amat Sandi Wos Itu terpenuhi itunya loh Secara Secara Kebutuhannya Itu terpenuhi Tapi kan kita punya hukum Undang-undang keluarga negaraan Itu aja Ini ada yang nanya juga nih Mana Kenapa proses Statualisasi basket Lebih mulus Dan gampang dibanding Kata siapa Lebih mulus Dan lebih gampang Itu yang Ini serius nih Karena Saya udah tanya Saya udah cek ya Karena orang-orang Perbasi Atau orang-orang yang Ngurus Pemain Senegal itu Gak banyak bacot Dan gak banyak Gak banyak Posting-posting Di Medsos Jadi setiap ada Kekurangan Dilengkapi Setiap ada Ini diskusi Gitu Jadi gitu aja Bedanya Kalau di bola Gitu ya Di bola kemarin Gak sempet yang Posting-posting keluar Saya cuma ngomong Kayak gitu aja Jadi siapa bilang Yang di basket itu Singkat dan simple Itu panjang Bertahun-tahun Itu kan Sebaliknya loh Tadi Di bola semudah itu Apa gimana Saya tahu Prosesi tadi Lama itu Tapi publik kan Gak tahu Karena memang Karena memang Mungkin Kalau follower yang Di basket ini Dikit-dikit Followernya Jadi mungkin Mereka posting Cuma pada gak Gak lihat Benar 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 Pertanyaan kedua Yang sering muncul Di kolom Youtube ya Itu Kan kayak kita Kalau naturalisasi Udah tua Kenapa gak dari muda Atau gitu Ya emang pada mau Nah bukan gitu Nah ini juga Ada usia Tadi makanya Saya katakan Ngomong basket Anak-anak Itu ada Batasan usianya Justru gak boleh Naturalisasi itu Baru lahir Baru rojol ya Itu gak bisa Itu tuh harus Ada umur-umur yang Ideal Menurut Peraturan perundangan Jadi justru Salah Kalau Anak-anak Di naturalisasi itu Salah Itu gak bisa Tapi pernah ingat kan Dulu di Kemenpora Ada list Pemain Keturunan Di list dulu Nah itu kan Bisa membantu kan Nah ini nih Kita jaga ini Jadi gini Jadi gini Oke Jadi jelas Jadi agak panjang nih Jadi tadi kan ngomong Kalau negara-negara ganda ya Indonesia menganut gak? Menganut Tapi terbatas Terbatas Sampai jadi gini Kalau misalkan Anak-anak kawin campur ya Disini makan Mukanya peribumi semua Tapi ada tuh Anak-anak kawin campur Bapak atau ibunya Orang asing ya Itu double Paspornya Sesuai dengan orang tua Satu Indonesia Satu lagi Paspornya orang tua Tapi ntar ketika mereka Umur 18 Suruh milih Suruh milih Mereka punya waktu Sampai umur 21 Gitu Jadi namanya Namanya keluarga negaraan Ganda Namanya terbatas Jadi bukan keluarga negaraan Kayak Belanda Amerika Itu kan permanen Sampai umur berapapun Mereka punya dui Keluarga negaraan Kalau Indonesia ada Namanya dui keluarga negaraan Terbatas Jadi cuma sampai Sampai batas umur 21 Jadi 18 Mereka suruh milih Dikasih waktu 3 tahun Makanya sering kejadian Kan Orang udah umur berapa Mereka masih belum milih Akhirnya mereka Kerepotan secara administratif Mereka ada salah Kaprah juga yang bilang Irvan Bahadim tuh Naturalisasi Padahal enggak kan Dia tuh dui Sampai 17 Habis itu udah milih Indonesia RTP-nya Indonesia Betul Irvan Bahadim tuh bukan naturalisasi Brandon Jawa tuh Naturalisasi bukan? Naturalisasi Naturalisasi ya? Brandon Jawa naturalisasi Naturalisasi Yang tidak tuh siapa yang Derrick Michael ya? Derrick Michael bukan Derrick Michael Orang tuanya Kamerun Ayahnya Kamerun Ibunya Indonesia Tapi memang sudah dari kecil Kayak WNI Siapa? Derrick 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 bukannya itu Caleg kemarin Nyaleg 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 yang itu Gue gak ikutan Tapi Ini mungkin jadi 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 kira-kira Bahasan berikutnya Salah satu yang gue Ngomongin soal Kedepan-kedepannya Kita ngomongin Derrick Michael Dalam konteks naturalisasi Menurut gue Itu juga yang jadi Poin penting Kemarin gue ngobrol sama Idan tuh Gimana Derrick Michael Dengan umur segitu Dilatih yang bener Jadi Jadi gitu Jangan-jangan gitu Bukan bermaksud buat Ini ya Pak Nikodona sekarang Sebagai asisten pelatih Tapi maksud gue tuh Jangan-jangan ada problem Dimana kita juga Tidak Apa ya Yang tadi gue bilang Di level Kita gak Memperbaiki itu Sehingga kemudian Orang yang punya Kemampuan Tapi kemudian Dilatih dengan Tidak bener Juga Ya akhirnya Jadi gitu Akhirnya solusinya Kepikirannya buat Pengurus federasi Udah lah naturalisasi aja Naturalisasi aja gitu Nah Gue pengen Mengembalikan Gue tetap ya Standing point gue Pengen mengembalikan Kepada urusan aslinya Bahwa naturalisasi itu Sebenarnya fungsinya apa Dan kemudian Apa yang hari ini terjadi Menurut gue juga Ada salah kaprah ya Menurut gue dengan Terkait naturalisasi Dan soal Soal Pola pembinaan kah Tentang Kecukupnya pelatih kah Infrastruktur kah Gitu Gak ada itu gitu Jadi kemudian Kalau Ya wajar aja ya Kemudian kalau Tiba-tiba salah satu Pengurus Federasi Misalnya apa Gatrik lah Gitu misalnya kita nyebutnya Atau Galah Galah Apa ya Galah asin gitu Menaturalisasi pemainnya Karena memang Mengejar prestasi Karena Ah mungkin Masa kepengurusan Federasinya Coba sampai tahun 2024 Lumayan nih Kalau galah asin Juara dunia Kan popularitasnya Naik Secara politik Bisa dipakai Mencontohkan Salah satu olahraga Misalnya Gak nyebut olahraga Yang spesifik Cuma Menurut gue Mereka juga tidak Berpikir Kemudian jangka panjang Ketika Ngomongin Naturalisasi Udahlah Menpora sekarang Pengurus-pengurus Federasi Harus mulai mikir Udahlah Kesampingkan lah Urusan kalian Kemudian Untuk ngomongin Prestasi jangka pendek Karena Udahlah Prestasi jangka pendek Lewat naturalisasi Karena udah terbukti Beberapa kali salah Udah lu mendingan perbaiki Lu Agak Apa ya Agak mundur dikit Dalam Dari spotlight Dari lampu sorot Lu peresin aja Peminahannya Kalau memang DBON itu bener Walaupun kita belum Lihat ya Apa namanya Dokumen publiknya lah ya Kita harus punya Satu sesi Ngomongin DBON Kayaknya Cuma Kira-kira Kayak gitu Kira-kira kayak gitu Biar kelihatan kamera Suaranya aja Pak Ahmad Rasid Silahkan Silahkan Semua orang tau itu Tapi kalau kita ngomongin sepak bola Soalnya gak jangka pendek Kalau kita ngomongin naturalisasi Pertama kapan sih Tahun 2010 kan Gonzales Sama Kim Kurniawan lah Kira-kira Naturalisasi Kalau Kim Kalau Irfan bukan Kan ini udah 12 tahun Udah 12 tahun Tapi juga gak pernah berhenti Gitu Tapi ada hasilnya kan Menan dari Kuwait Jadi Gak juga jangka pendek sebenernya Kalau kita ngomongin jangka pendek Declare dong di depan Sorry ya Saya minta izin Pada netizen Dan publik sepak bola Indonesia Saya mau naturalisasi Tapi ini hanya untuk 2 tahun Berhasil atau gak berhasil Ini akan di stop Kan tidak pernah ada deklarasi itu Makanya Udah 12 tahun Masih terus aja Tujuannya apa Sesimpel pengen juara AFF Sama si Kim Kalau gak pernah juara AFF Juara si Kim Akan terus menerus Jadi buat saya Secara faktual Naturalisasi itu Dalam konteks sepak bola Bukan jangka pendek Karena udah 12 tahun nih 12 tahun itu udah bukan pendek Dan gak akan pernah ada yang tau Ini akan berhenti kapan Jadi buat saya clear Dalam konteks sepak bola Kalau ada yang ngomong Ini jangka pendek Enggak Empirisnya Praktiknya Dan faktualnya Naturalisasi adalah Program jangka menengah Setiap ketua umum Akan melakukan itu Jadi bullshit lah Kalau ngomong Ini jangka pendek Enggak Udah 12 tahun kok Ada yang menjamin 2 tahun lagi berhenti Enggak ada Enggak akan ada yang mampu Menjamin itu Pak Iwan boleh berani ngomong gak Ini Sandy Wall Sama Emil Yang keeper ini Akan menjadi naturalisasi terakhir Kan gak pernah Jadi naturalisasi Pada dasarnya adalah Bukan jangka pendek Jangka panjang Atau jangka Menengah Tapi ini memang Strategi template Oleh siapapun Nanti yang akan jadi Ketua umum Itu Itu statement pertama saya Statement kedua saya Saya ingin bilang bahwa Kita pernah mencoba Dalam konteks sepak bola Kita pernah mencoba Beberapa strategi Untuk mengubah Kecanggihan sepak bola kita Dengan cara Mengajak orang luar Untuk masuk Pemain asing itu Udah dimulai Sejak tahun 80an Lewat Galatama Iya kan Ngirim tim Keluar negeri Itu sudah dimulai juga Sejak tahun 80an PSSI Barbatana PSSI B PSSI Garuda Dari tahun 80an Udah dikirim ke Brazil Training center Setengah tahun Udah pernah dilakukan Kemudian Lebih canggih lagi Ngirim tim Dan ikut kompetisi Tidak cuma training center Primavera Baretti Udah pernah Kemudian ngirim SAD Udah pernah Gagal juga Ngasih prestasi Kemudian bikin eksperimen lagi Pemain tim Nas mudanya Dikumpulin di satu tim Kemudian diikutkan Di liga lokal Angkatannya Ateb Erlangga Sucipto Itu kan pernah ditaruh Di Persibabantul Kemudian angkatannya Yang sekarang Yang angkatannya EG Itu pernah di Persabrebes Gagal juga Seluruh eksperimen itu Pernah dipakai Naturalisasi adalah Eksperimen terakhir Yang Tidak baru-baru amat Udah 12 tahun Dan buat saya Pemain terbaik naturalisasi Masih Gonjales Masih Christian Gonzales Buat saya Sebutin pemain naturalisasi Yang lebih Punya kontribusi Buat tim nasionalisasi Yang gak ada Cuma Christian Gonzales Itu 10 tahun yang lalu Buat saya Jadi Sebagai sebuah strategi 12 tahun kita gagal Jadi strategi Apa lagi Yang harus dipakai Ada satu strategi Yang menurut saya Belum pernah dipakai Apa? Strategi cara apa Cara apa lagi Pemain asing Yang mungkin dianggap Jadi katalisator Nanti Tadi Disebutin Kalau di basket Ada satu pemain Cara itu Sudah dipakai Dari tahun 80-an Kemudian Kita mengembargo Pemain nasional Pernah Gak gitu Gak bagus-bagus juga Kemudian Keran Pemain asing Dimasukin lagi Ya gini-gini juga Ada satu strategi Yang memang Belum dipakai secara serius Apa? Merancang Sendingan rupa Supaya Ada banyak pemain Indonesia Yang main di luar Ini belum pernah dipakai Secara serius Ini ada Egi Ada Witan Agak cukup banyak kan Strategi ini Belum pernah dirancang Secara serius Tapi ini memang Gak bisa dipakai Buat instan-instanan Karena Mereka bermain Di kompetisi yang lain Gak bisa dipanggil Seenaknya Demi kepentingan Kepentingan pengurus Karena hanya bisa dipanggil Kalau kalender Viva Dan lain-lain Strategi ini perlu dicoba Karena Buat saya Ini jauh lebih Jadi Sama-sama instan Tapi mie instan aja Kan jenisnya banyak Jangan indomie Goreng doang Kan ada mie sedap Ada yang lain Ini juga masih Sama instannya Karena tidak menjawab problem Soal sepak bola Akar rumput Soal pembinaan yang rapi Soal piramida kompetisi Yang rapi Gak menjawab juga Jadi ini cara instan Tapi ini cara instan Yang baru Saya bayangkan PSSI atau negara Bayangkan aja Kayak kan Kita ngirim Siswa-siswa terbaik kita Keluar dengan skema LPDP dan lain-lain Itu kan sebuah rekayasa sosial Untuk mengirim Orang-orang terbaik kita Dan pulang Bisa membawa pengetahuan yang baru Dan kemudian bisa mengubah Setelah pulang kan Dan negara mengeluarkan Biaya untuk itu Kenapa itu Gak dilakukan secara serius Pemain-pemain terbaik Yang mudah-mudah Difasilitasi Didorong Ya minimal kan Kita bisa iming-iming Nanti kalau pakai pemain Indonesia Akun Instagram lo Bakal jadi Melesat jadi 1 juta Kan minimal gitu ya Atau nanti Pajaknya gue bayarin gitu Biar mau Biar mau pakai Pemain-pemain Indonesia Tapi bayangkan Kalau jumlahnya banyak gitu Saya masih ingat Irfan Bakhdim Setelah LPI bubar Dan kemudian main Di Jepang Liga 2 gitu Begitu main di Timnas Jadi pemain paling pinter sendiri Persis dengan analoginya Si Idan tadi Ada pemain dikirim Di sekolah Di NBA Cuma 6 bulan Langsung berubah gitu Waktu Waktu Timnas jelek banget Tahun 2012 itu Yang pemain Ada ISL Ada IPL itu Irfan Bakhdim tuh Jadi pemain jago banget Tiba-tiba kita punya Pemain yang bisa jadi Defensive forward Misalnya Iya Irfan Bakhdim Yang bisa main gitu Gak kebayang Ada pemain Indonesia Yang bisa gitu Kenapa? Karena dia main di Liga Jepang Bayangkan kalau ini Jumlahnya banyak Tapi kan gak mau Melakukan ini Karena mungkin Spotlightnya gak dapat Harus berbagi spotlight Dengan para pemainnya sendiri Kira-kira Tapi Ini strategi yang menurut saya Menurut saya Menurut saya penting Menarik Tapi memang Memang lebih Lebih capek Lebih turunan Turunan strateginya banyak gitu Plannya harus lebih kompleks Tapi Ini cara instan yang Yang Ya seperti yang saya bilang Ini masih instan juga Tapi mie instan tuh banyak gitu Apalagi ada mie instan Korea Ada macem-macem Kita udah pakai cara instan Mie instannya itu-itu doang juga gitu Udah 12 tahun Saya ingin pakai analogi sederhana Saya pernah pakai analogi ini Di Di Dispesenya Pandit Sebelum Sebelum AFF tahun lalu Negara ini Itu lahir dari Orang-orang Yang menyerap dengan baik Ilmu pengetahuan barat Seluruh pendiri republik ini Dari mulai Soekarno Hatta dan lain-lain Itu ada kelas menengah Yang mencicipi Pendidikan barat gitu Kalau ada bahasa Gak ada Minang Maka gak ada republik ini Itu tuh setengah benar Setengah salah Setengah Setengah benar Karena ya memang Tan Malaka Syahrir Hatta itu penting banget Wajah Indonesia mungkin akan lain Kalau gak ada orang Minang ya Tapi itu juga setengah salah Karena apa? Karena Orang-orang ini Itu bukan cuma belajar di Surau Mereka juga Sekolahnya di AMS Sekolahnya di HBS Kemudian kuliahnya di Amsterdam Di Den Haag gitu Mereka mengambil pusaka barat Pusakanya diambil untuk Menikam pemiliknya Kan kira-kira gitu Jenis-jenis lokal Selalu lahir dari pendidikan barat Memahami cara berpikir barat Dan hanya dengan itu kolonialisme bisa dilawan Karena logiknya udah dikuasai gitu Nah kita Ini kalau 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 pemain asing gitu Di naturalisnya dia tinggal juga disini Dia kemudian akan menjadi bagian dari nature Indonesia Karena nature-nya sudah sangat amat kuat gitu Ini sih yang ingin saya Saya katakan Naturalisnya dari dulu ada gitu Doos Dekker misalnya Doos Dekker itu turunan Belanda Dan sikapnya jelas Dia seorang nasionalis gitu Jadi naturalisnya dalam konteks politik Konteks pergerakan juga ada Cuma secara jumlah Bukan Doos Dekker Tapi orang-orang yang belajar ke Amsterdam Pergi ke Belanda Orang-orang komunis langsung ke Soviet Untuk mempelajari Marxism gitu Ketika pulang Komplit pengetahuannya tentang sistematika Berpikir kolonialisme Imperialisme dan lain-lain Siapa boleh di permainan global Pusatnya ada di Eropa Jangan Eropanya dibawa kesini gitu Eropanya akan menjadi Indonesia Negara ini PSSI harus punya sebuah skema Sebuah sistem Yang menurut saya patut dicoba Dan belum pernah dicoba secara serius Berpikir gimana caranya Sebanyak mungkin pemain Indonesia Main di Eropa Pikirin caranya Pikirin supaya klub-klub itu tertarik Kasih benefit apa gitu Benefitnya bukan dipakai Buat ngehabisin Supaya proses naturalisasi cepat Bulak-balik siapa itu Bulak-balik ke Eropa Tiketnya berapa gitu Lebih baik buat benefit klub-klub Yang mau pakai pemain-pemain Indonesia Text player-nya misalnya dibayarin lah Apalah gitu Tapi dengan jumlahnya banyak Mereka juga kenal kan Dengan kurasi pemain yang ketat Jangan juga di Dengan juga dengan rumus orang dekat Kemudian yang dikirim Pemain-pemain yang sebenarnya jelek gitu Tapi dengan kurasi yang ketat Independen, serius Dengan standar yang benar Saya pikir ini Jalan instan yang tidak instan-instan amat Setidaknya jalan instan yang baru Karena mie instan itu banyak loh Bukan cuma mie goreng doang gitu Bukan cuma produk Indofood doang gitu Kita mengulang-ulang cara lama Yang sudah berlangsung sekitar 12 tahun Buat saya naturalisasi di sepak bola itu bukan Program jangka pendek Karena udah 12 tahun Dan gak pernah ada satupun orang di PSSI Kemarin sekarang dan ke depan Yang berani deklar Saya masih akan naturalisasi 2 tahun ya Setelah itu saya akan stop Kan gak pernah ada yang ngomong Artinya apa? Sebagai sebuah skema Ini adalah skema utama Yang akan terus-menerus dipakai Jadi jangan kemakan dengan Ini iming-iming jangka pendek Enggak Ini tuh jangka penengah dan jangka panjang Bukan jangka pendek Udah 12 tahun kok paling tidak Faktual dan empirisnya begitu Itu aja gue nambahin Ya jadi Ini kan solusi dari zen ya Kalau saya punya solusi Yang sebetulnya lebih konkret Dan lebih teruji Jadi Ini tentang genetika sebetulnya ya Jadi nanti Kalau ada atlet Jadi kalau ada atlet-atlet hebat Yang bermain bola Enggak yang bermain di Eropa Kita suruh ke Indonesia Tapi jangan disuruh main bola Suruh membuahi Gitu loh Nah nanti Membuahi atlet-atlet juga Putri gitu Nanti akan Akan muncul tuh Bibit-bibit tumbuh Autogenerated subtitle Diwalhi Ini salah satu Ini kita main tentang genetika Jadi bibitnya ini Karena kita ini kan ada nih Bapaknya pemain bagus ya Ya nikah sama Apa Masyarakat pada umumnya gitu Jadi otomatis Yang diwariskan itu Secara genetika Bakat ya Pasti biasa kan Tapi kalau misalkan Bapaknya udah atlet Main di Eropa Membuahi atlet juga gitu Dikawinkan gitu ya Nanti Ada kemungkinan Mewarisi apa Bakal Atlet yang Bisa buat sepak bola Bisa buat basket Tapi itu tetap Salah satu bagian aja Dia tidak pernah menjadi Salah satu solusi Yang menyeluruh ya Makanya dicoba Coba dulu Ntar ada si Derrick Michael waktinya Kamerun Indonesia Itu kan berhasil kan Makanya sering-sering lah Yonga Patrick Yonga Donda mau nambahin Siapa lagi Tapi nih balik lagi ke Pernyataan kita dulu Ini kan diatur negara semuanya Yang bisa melakukan itu Kayak Cina gitu kan Negaranya emang 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 ini apa namanya Ke Teknisnya gitu Kan Yomi juga lahir Di Indonesia gak kayak gitu kan Tapi gue setuju loh sama skemanya itu Jadi Sebenarnya di beberapa negara Di luar negara sekarang Udah pake skema itu Di basket ya Jadi kalo kayak Australia Udah kirim Berapa pemainnya Untuk sekolah Dari SMP apa kalo gak salah SMA udah disana gitu Begitu timnas dibalik Terus ada Revogood segala macem Terus salah-salah tuh Ada pemain yang sukses Dari Clippers Jadi kayak bikin nyayasan Di Kamerun Akhirnya diambil Juga ngembit Pascal Siakam Gue gak tau gimana Kaya dipanding sama dia Buat disekolahin Oh Pascal Siakam itu gitu ya Jadi kayak Sebenernya gak disekolahin Ibaratnya disawatin aja Karena lu ada yang mau gak nih Pemain tinggi Ibaratnya mau dicetak disana gitu Akhirnya jadi berhasil sih Gue mau nambahin sedikit Yang Donda bilang Tadi nyambung juga Apa yang Zain bilang Gue sepakat dengan Apa yang bilang Zain tadi bilang Soal Irfan Badim Irfan Badim kalo kita inget Di konsol Dela Saboro ya Kalo masalah terakhir ya Waktu itu main di Liga Jepang Ketika kemudian balik ke Indonesia Dan kemudian diliat di timnas Menurut gue ada cara main yang berbeda Bayangkan Irfan Badim Yang tidak jadi starter terus Kemudian ketika di Liga 2 Jepang ya Bukan di Liga utama Jepang ya Cara mainnya berbeda Menurut gue Oh ini bentuk Ini keren nih Apa yang salah dengan kita gitu Gue membayangkan itu Dalam konteks naturalisasi Arsene Wenger ya Yang tadi kita ngobrolin Arsene Wenger kemarin ngomong Mbappé Apa Kilian Mbappé Kalo kemudian main Tetep di negara Gue lupa persis siapa Negara Kamerun ya Kamerun Mungkin Akan tetep jadi Apa Ya tidak seperti Mbappé Yang sekarang main di PSG gitu Gak seganteng sekarang juga kayaknya Tapi Kira-kira Tadi contohkan juga Apa Zain tadi bilang Irfan Radim Kemarin gue cerita sama Idan Ada contoh Menurut gue juga Gue membenarkan itu Gue gak tau Donda mungkin akan Bukan Gue memberikan contoh Derek Michael Main sekarang di NCAA Akan main di NCAA Dengan metode pelatihan Metode kepelatihan yang bener Menurut gue dengan Tinggi badan yang segitu Kemudian main di pos Yang kemudian tidak awam lah Kalo di Indonesia Gue gak terlalu Inilah Gue gak enak juga Ada donda Tapi kira-kira Pemain setinggi itu Terus main di pos Satu dua gitu ya Terus gak liat Jir Edan ya ini anak main ego Makanya Kemudian ketika kita liat Jir Irfan Badim Mbappé Derek Michael gitu Dengan metode kepelatihan yang bener Ternyata bisa juga Postulat yang dibilang tadi Zen Jangan-jangan memang itu juga Yang harus kita buat Terobosannya gitu Gue gak tau dalam konteks hukum Nanti harus kayak gimana gitu Jadi gini Tadi yang diucapkan Zen ya Lalu juga terakhir Marbon ya Jadi sebetulnya gini Olahraga ini kan Suatu ekosistem yang Lengkap ya Bukan cuma Cara bermain Tapi lingkungan juga Lingkungan termasuk Kayak di Amerika nih Atlet boleh Atlet serius Tapi kan pendidikannya dimasukin tuh Jadi IQ nya tetap Cara berpikir ya Mengambil keputusan Itu kan ngaruh kan ya Nah makanya Iklim tempat negara dia Bermain juga ngaruh Memang yang betul sangat Logis itu dikirim di negara Yang apa Kondusif olahraganya Balik lagi Diharapkan Menularkan kan Potensi baiknya Karena yang terjadi Karena yang terjadi saya lihat Kalau ada pemain bagus Dari luar Main disini Malah Malah ikut ikutan Contoh Sintayong Kesini dia malah Jadi bintang iklan Padahal Padahal saya tuh dulu kan Wah ini bagus Ya ternyata malah kelakuannya sama dengan Para pemain pada umumnya kan Jadi bintang iklan Terus tiba-tiba Ketika menang Bikin gimmick Apa Euphoria Nah ini udah contoh Jangankan pemainnya Pelatih Pelatih bagus Mengalahkan Jerman Melatih di Indonesia Sering ketemu sama orang Indonesia Seperti itu kelakuannya Jadi memang betul Harus di luar dulu aja Ketika udah Mentalnya bagus Dan ketika udah di luar Bukan buat pembinaan disini Emang buat tingnas aja Betul Jadi jauh Jadi jauhkan pemain-pemain bagus Dari pemain-pemain yang Di Indonesia Kalau ekosistem yang gak bener Nanti ketemu-ketemu pemain bagus Nanti di satu tempat Tempat yang lain Makanya nih ya Jangan-jangan ya Jangan-jangan Pemain-pemain kaya Honda Segala macem Ketika ke Jepang Itu malah sama pelatihnya Gak boleh ketemu sama Pemain-pemain jelik Jangan-jangan Nanti kalian menurun Sebenarnya memang Dasar pemikiran diskusi ini Ketika kita Ingestasi pengen Ya itu sebenarnya Karena memang disana tuh Atmosfernya Pengetahuannya Dan lain-lain sebagainya Itu jauh lebih bagus Sehingga Kenapa tadi Warga negara ganda Kita akomodasi aja Sebenarnya itu sebenarnya Dasar pemikiran Nah kalau kita balik lagi Kawal ya Ini podcast paling bebasnya Ngerokok Jadi kesimpulannya itu Memang Jauhilah Atlet-atlet Indonesia Gak akan bener Masa depan kalian Dekati dalam jangka waktu Tertentu aja Meren Ya gitu aja Kalau mau jadi aslet sukses Main keluar Terus Jangan mau kenal sama yang Main di kompetisi Domestik Udah gitu Karena kelakonnya kan Jadi kayak gini juga Contohnya tadi Mantan pemain Jangan gitu-gitu Donda ini mantan pemain Tapi ada gak sih Pracerita itu Donda ketika main Apa Terus kemudian ada Pemain-pemain kayak Arky gitu Segala macem Apa tertular ya Apa ya Maksudnya Papar Kebaikan-kebaikan Dan kemudian ilmu Segala macem Dapet gak sih Kayak gitu-gitu Kerasa gak sih Sebenernya Kalau di sisi komain Dapet Dapet emang Makanya Butuh banyak yang Kayak gitu juga Jadi ya selain Nambahin orang kesini Sama sekolah yang keluar Itu penting Makanya Kemarin tuh pertanyaan gedenya Gini Setelah 3 tahun nanti Kuliah Derek Dia mau kemana gitu Kalau gue pribadi sih Ngelar Derek Kalau di balik ke Indonesia Goblok gitu Gue pribadi ya Kemudian gue pelai ke Jepang Ke Taiwan Yang money juga lebih jelas Berarti kalau lo mau ke sini Pas udah mau pensiun aja 32 31 Dateng aja ke sini Kalau lagi produktif Gue bilang sih Jangan sampai Gak sekasar itu ya Ini 40 masih produktif Ini 32 udah mau pensiun Gimana Jadi gitu Waktunya emang gak sekasar itu Kalau lo dateng ke Indonesia Tiba-tiba lo jadi jelek Enggak Tapi Kayak lo set standar gitu Kita liat lo Nanti lo bakal dateng di nasional Gue liat lo kayak gitu Ya Bukan berarti lo dateng kesini Untuk main Ada tukang masuk Tapi dalam konteks Dalam konteks yang baik Menurut gue gini juga Memperbaiki liga Juga menjadi kewajiban Oh iya Betul Kalau misalnya Selama Modelnya masih kayak gini Artinya Naturalisasi sebaik apapun Atau kemudian tadi yang dibilang Zen ketika Program jangka pendek ini Misalnya modelnya masih seperti ini Bagaimanapun resultannya Pasti akan tetap seperti ini Kan gitu ya Jadi memang harus Jangan-jangan Premis-premisnya Atau kemudian model-modelnya Yang kemudian di Diubah gitu Agar kemudian resultannya Tidak seperti ini kan Kira-kira gitu ya Gitu Ini udah berapa jam nih FD-nya Nih Kayaknya Udah 2 jam Sebelum kita tutup Ada gak yang Belum sepat disampaikan gitu Dari narasumber disini Secara liar Dan kemana-mana Rasanya sudah sih Ada? Tidak ada? Ada sih Ini sih Naturalisasi Buat gue sih Faktor tambahan Bukan faktor utama Gak bakal bisa Karena kita di Kompetisi antar negara Di bawah FIBA Cuma boleh satu orang Jadi lu percuma Memang menantrasi banyak-banyak Gak ada gunanya Oh oke Cuma satu orang Basket-basket Di FIBA Aturan di tim nasional Cuma satu orang Jadi Betapa jelas Kalau itu cuma faktor Tambahan aja Jadi sisanya faktor-faktor yang lain Dan plus itu booster Penambah Mempercepat Jadi antara titiknya juga Kita bakal gak perlu dia juga Jadi Untuk kita dari sini ke sana Kita butuh dia Itu sih yang gue liat Oke Jadi Mereka ngom Kok Menutup Iya jadi Kalau menurut saya ya Jadi Satu-satunya langkah yang paling rasional itu adalah tadi Yang saya Saya menyebutnya ini Desain besar Pembuahan nasional Jadi kita kumpulkan Atlet-atlet Main di luar Lalu Membuahilah Di Bali banyak Iya Orang-orang yang juga punya bakat atlet Dan Untuk khusus ini ya Khususus untuk Sepak bola Saya tuh awalnya Optimis loh Makanya kebopi kan Kita verifikasi Kita perketat Kita ngomongin masalah profesionalisme gitu ya Tapi setelah saya mendengar Dari seseorang yang Saya juga sangat Apa Sangat rujuk gitu ya Zen RS kan mengatakan Kita ini Negara penonton sepak bola Kita bukan negara sepak bola Itu saya udah mulai pesimis Dan hari ini saya ketemu orangnya Saya makin pesimis Gitu Makin pesimis Jadi ucapannya aja Membuat saya pesimis Ketemu orangnya Saya makin pesimis Jadi kalau saya sih Gak terlalu banyak berharap Sama olahraga di Indonesia gitu lah Lu cangkis kecuali Gak juga gitu Gak juga Biasa aja gitu loh Biasa aja Buat badminton lovers ini loh Eko mau Ya tuh Saya kan pengemurut Sekalian ditutup Oh iya Kalau ada badminton lovers Ngedengar ya Sampai detik ini nih Setahun lebih Ucapan saya terbukti ya Tidak ada pengaduan kecas kan Betul kan Setahun lebih Nanti mungkin Zen Zen juga bisa nambahin Deks Untuk kalimat menutup Cuman dari gue sih Gue sosok berideal-ideal rialah Bahwa Selama pola pembinaan Apa Gak dibenah ya Soal pembinaan Soal grace root Dan soal kepelatihan Dan gue percaya Bahwa Dulu ketika di Kemenpora Gue salah satu yang sering ngomong Gue bilang Udah lah pak Tap in pendidikan dan olahraga Pak Imam Harawi ya Ya Saya kebetulan Bekerja untuk dia Zaman 2014-2019 Dan gue bilang Selama pendidikan dan kemudian Sama olahraga Bisa gak di tap in bareng-bareng Sampai kemudian Gue olahraga di sekolah Ekstra kulikuler Gak ngebenderin Anak-anak yang main bola Passing yang bener Shooting yang bener Main basket juga gitu Sampai kapanpun Menurut saya kita juga Akan sulit gitu Dan jalan pintas Soal naturalisasi Sampai kapanpun Resultannya pasti akan Seperti ini terus gitu Jadi menurut gue Yang kita ubah adalah Sebenernya Ya Gak mungkin bisa berharap hasil Yang kemudian Yang lebih baik dari sekarang Ketika cara-cara yang dipakai Kalau kata Zen tadi 12 tahun masih sama-sama aja Menurut gue itu Yang jadi poin Mungkin Zen Tapi gak ada Adalah Ini gak ada Excess Kita tenang aja Oh ya Aku kan pake Ongram Kebetulan Aku jadi sekarang Jadi Saya sih nunggu Ada Ketua Mumpah Saya sih Saya gak anti naturalisasi Tapi clear lah Naturalisasinya itu Untuk apa Dan sampai kapan Jadi kalau dibilang Naturalisasi itu Jangka pendek Ngomong lah Saya akan lakukan naturalisasi Sampai kapan Dan saya butuh Sekian pemain lagi Untuk naturalisasi Setelah itu selesai Kalau itu gak pernah ada yang Melakukan deklarasi itu Gak ada yang pernah declare itu Maka percayalah Naturalisasi Hanyalah Cara tambal sulam Sebagai sebuah strategi Juga bukan Kalau strategi itu jelas Turunannya Di bawah Ada strategi Ada taktik Di bawahnya lagi Ada plan Kan gitu Ya kalau ini Memang gak ada Jadi ya Buat saya Kalau kita gak juara AFF Gak juara Seagim Kita akan tetap naturalisasi Kalau juga udah juara AFF Juara Seagim Juga tetap akan naturalisasi Karena apa? Karena Ya Liganya gak pernah dibenerin Sehingga tidak akan pernah Merasa cukup Dengan pemain-pemain lokal Kenapa naturalisasi Akan terus-terusan dilakukan? Karena memang gak pernah dilakukan Pembinaan liganya Dengan bener gitu Jadi selama liganya Tidak pernah Bener Tidak dirancang dengan bagus Grassroot-nya Tidak pernah dibenerin Maka selalu ada kebutuhan Untuk melakukan naturalisasi Maka naturalisasi Pada dasarnya Buat saya Adalah program Jangka panjang Dalam konteks Sepak bola Indonesia Buat saya Se-clear itu Ya demikian Terima kasih Mbak Zen Untuk menutupnya Terima kasih juga Untuk penonton setia di Youtube Di konten Bandit Football X-Men Basket ini Kita ada lagi kan? Nanti Ada lagi X-X yang lain atau? Ada dong X-nya berapa kali Juga gak apa-apa X-nya Grab juga boleh ya Grab tolong Kasih duit Kayak kok Buat ini Terima kasih semuanya Yang udah menonton Kita jumpa lagi Di kesempatan lain Bye-bye Thank you Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya